9 Star Hegemon Body Arts Season 18 Bab 171 Kondisi Puncak Long Chen Guisa melolong dengan marah. Dia melesat ke depan seperti hantu, muncul di depan Long Chen dalam sekejap. Dia sangat cepat sehingga hampir tidak mungkin untuk melihat gerakannya. Win Mun Slash Tang Wan R adalah yang pertama bereaksi. Dia tidak tahu seberapa kuat Long Chen sebenarnya, jadi dia pertama-tama membantunya untuk memblokir serangan Guisa. Berengsek. Guisa meraung dan dengan satu tangan, menepis bila angin Tang Wan R. Orang-orang ngeri melihat bila angin Tang Wan R telah menggunakan energi intinya untuk mengembun dan memiliki kekuatan mesin terbang untuk mendukung mereka dengan mudah dipaksa meledak oleh telapak tangannya. Dan dia tidak berhenti sedikitpun dari bila anginnya, segera mengirimkan telapak tangan ke tubuh Tang Wan R. Tidak ada keraguan dalam pikiran siapapun bahwa jika tangan yang layu itu mencapai Tang Wan R, dia akan segera mati. Ice smash dingin. Tiba-tiba dinding es muncul di depan Tang Wan R. Tangan layu Guisa menghantam dinding es. Dinding es segera hancur, tapi Tang Wan R juga mengambil kesempatan itu untuk mundur. Dari saat Guisa dibebaskan hingga sekarang, kurang dari waktu yang berlalu. Tapi Guisa telah mengalahkan dua teknik ahli kelas monster pada saat itu. Satu serangan dan satu pertahanan, tak satupun dari mereka memiliki arti di depan satu tangan Guisa. Itu benar-benar membuat ngeri semua orang. Seberapa kuat mayat iblis ini? Apakah dia benar-benar telah dilemahkan? Murid-murid di bawah Tang Wan R dan Ye ZQ segera dipenuhi dengan kekhawatiran. Mayat iblis itu terlalu menakutkan. Bagaimana bisa adil itu? Dan bukan hanya para murid yang berpikir demikian. Bahkan ekspresi sesepuh berubah. Mungkin jiwa yang tersegel ini dulunya adalah seorang ahli dari sekte iblis. Hanya dengan energi spiritualnya, dia mampu mencapai tingkat yang menakutkan. Petik 2. Tu Fang juga sedikit terkejut. Kekuatan mayat iblis ini telah melampaui ekspektasinya dengan sangat banyak. Dia tidak tahu apakah mereka bertiga benar-benar bisa mengalahkannya. Kalian semua besiaplah. Segera setelah saya membuat sinyal, serang ke dalam formasi dan tahan mayat iblis itu. Petik 2. Ini adalah pintu belakang yang dia buka untuk Longchen, jadi dia pasti tidak ingin mengacaukannya. Jika mereka bertiga benar-benar menjadi lumpuh atau sekarat, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Jika orang biasa meninggal, maka baiklah. Biara tidak kekurangan orang yang biasa-biasa saja. Apa yang mereka kurang adalah kekuatan tempur puncak. Mereka tidak bisa hidup tanpa salah satu dari ketiganya. Setelah menghancurkan dinding es itu hanya dengan satu tangan, Gui Fang sama sekali tidak ragu untuk mengirim cakar menyambar Yezikyu. Singkirkan cakar anjingmu. Dengus sedingin es terdengar saat pedang besar memotong udara dengan udara yang tak terhentikan. Saber Ki yang menakutkan itu memenuhi udara. Sebuah gambar pedang besar sepanjang puluhan meter memenuhi langit. Gambar pedang itu tampak seolah-olah itu adalah pedang dewa yang mampu menghancurkan dunia. Gui Sa mengangkat satu telapak tangan untuk menghadapi gambar pedang itu. Ledakan. Tanah berguncang dan Long Chen dan Gui Sa terlempar ke belakang. Tempat mereka bertabrakan tertutup retakan yang menyebar ratusan meter. Seberapa kuat? Para penonton dipenuhi dengan rasa hormat pada sosok dewa yang memegang pedang itu. Dari orang-orang di sini, hanya sedikit yang melihat Long Chen mulai bergerak. Meskipun mereka telah mendengar Long Chen kuat, mereka juga semua mendengar dia telah disambar oleh Guntur Lei Kiansyang. Jadi semua orang berasumsi tidak mungkin dia benar-benar berada di level yang sama dengan ahli kelas monster. Telapak tangan Gui Sa mampu dengan mudah menghancurkan teknik kedua wanita cantik itu. Harus diketahui bahwa Tang Wan R berhasil mengalahkan mayat iblis dengan usia gua lebih dari 400 tahun. Tapi serangan kuat yang sama seperti yang dulu dia gunakan sekarang dengan mudah dihancurkan. Bisa dilihat betapa mengerikannya mayat iblis ini. Sebaliknya, Long Chen mampu menjatuhkan mayat iblis itu kembali dengan pedangnya. Setidaknya di luar, tampaknya Long Chen mungkin cocok dengannya. Mungkin Long Chen benar-benar bisa mengalahkan mayat itu jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Para sesepuh terkejut, dan salah satu dari mereka berseru, sungguh kekuatan yang luar biasa dan kendali yang luar biasa. Betapa pedang yang mendominasi. Petik 2 Para sesepuh secara alami semuanya adalah ahli sejati. Mereka semua telah melihat melalui pedang Long Chen benar-benar berhasil memadatkan pikiran, semangat, dan ki bersama. Sudut dan posisi pedangnya semuanya sempurna untuk mengeluarkan kekuatan sebesar mungkin. Bahkan seorang kultifator yang berlatih sabredaw selama puluhan tahun tidak akan mampu mengeluarkan serangan yang terkontrol dengan sempurna seperti Long Chen. Itulah mengapa semua sesepuh dipenuhi dengan kekaguman. Hantu tua, tidakkah kamu suka menindasku di dalam gua? Nah sekarang giliranku. Suara Long Chen terdengar seperti guntur. Mengangkat pedangnya di kedua tangan, bintang Feng Funya dengan cepat beredar, tanpa henti menuangkan ki spiritual ke dalam tubuhnya. Orang-orang dapat melihat dengan mata telanjang bahwa udara di sekitarnya perlahan-lahan berputar. Seolah-olah dia diselimuti air, kemudian ruang angkasa mulai mendidih dan itu seperti dunia dipenuhi dengan gelombang yang begelombang. Aura yang sangat kuat. Tang Wan Er dan Yezikyu kaget. Aura Long Chen masih terus meningkat. Dia telah memasuki keadaan yang sama sekali berbeda dari biasanya. Long Chen tahu betapa menakutkannya hantu tua ini. Jadi dia tidak lagi menyimpan apapun. Sudah waktunya dia bertarung habis-habisan. Semua energi di dalam Feng Fu starnya melonjak, mengisi setiap meridiannya. Hanya Long Chen ini adalah Long Chen dalam kondisi puncaknya. Gelombang ki terus-menerus melonjak ke langit. Jubahnya begelombang, rambutnya menari-nari, dan dia tampak seperti dewa. Orang-orang semua tercengang, tidak menyangka bahwa begitu kekuatan penuh Long Chen meledak, itu akan sangat mendominasi. Keinginan seperti itu yang sepertinya ingin membelah langit dan bumi memenuhi mereka dengan rasa hormat. Apakah ini divergen? Meremehkan dunia dengan meremehkan, menentang takdir, dan menjadikan langit dan bumi sebagai musuh. Tufang bergumam pada dirinya sendiri di dalam. Dia ingin bertanya pada dunia, orang macam apa yang memiliki sikap seperti itu? Orang apa yang berani memiliki surat wasiat seperti itu? Setelah Long Chen melepaskan semua energi di dalam bintang Feng Fu, ki spiritual memenuhi seluruh tubuhnya. Dia menikmati perasaan yang dipenuhi energi seperti ini. Anda benar-benar menyembunyikan basis kultifasi Anda. Guisa memandang Long Chen dengan kaget. Long Chen saat ini benar-benar berbeda dari Long Chen yang dia temui di gua. Long Chen mengangkat pedang ke bahunya, dengan dingin tersenyum pada Guisa, tidakkah menurutmu pertanyaanmu terlalu bodoh? Jika saya tidak menyembunyikan basis kultifasi saya, bagaimana saya bisa melarikan diri dari Anda? Petik 2. Guisa segera menjadi marah. Saat itu dia tidak pernah mengira tubuh Long Chen akan mengandung kekuatan petir, menyebabkan dia sangat menderita. Dia juga ceroboh. Itu karena akting Long Chen terlalu bagus. Jika Long Chen meledak dengan aura yang kuat saat itu, dia pasti akan lebih waspada. Sayangnya sudah terlambat untuk menyesal. Pada saat ini, Tang Wan R dan Ye Zikiu datang ke sisi Long Chen. Mata Tang Wan R berbinar. Long Chen ini sangat mempesona. Dua wanita cantik, aku akan mengambil barisan depan dan menghadapi langsung hantu tua ini. Kalian berdua menunggu kesempatan bagus untuk mendaratkan serangan. Hantu tua ini tidak memiliki kelemahan untuk dibicarakan. Jika kita ingin membunuhnya, kita harus benar-benar menghabiskan semua kekuatan spiritualnya. Hati-hati, Long Chen memperingatkan. Meskipun dia tidak memiliki pengalaman membunuh mayat iblis, dia tahu mayat ini sebenarnya tidak memiliki energi kehidupan. Itu hanya bergerak dengan kendali roh di dalam. Selain itu, tubuh mayat iblis ini terlalu keras. Dengan tambahan jiwa di dalamnya hampir tidak mungkin untuk dirusak. Jadi jika mereka ingin menang, pertama-tama mereka harus menghabiskan energi spiritualnya terlebih dahulu. Berhati-hatilah juga, kata Tang Wan R. Long Chen mengangguk. Berfokus pada Guisa, dia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, mengangkat pedangnya. Saya sedang pergi. Petik 2 Dengan menekan kakinya, dia sudah menyerang Guisa. Saber ki yang sedingin es menebas Guisa. Dengan mendengus dingin, garis-garis aneh muncul di atas tinju hitam Guisa dan dia meninju pedang Long Chen. Bang, Tang Wan R dan Ye Zikiu melihat Long Chen dikirim terbang. Mereka melangkah maju untuk memanfaatkan pembukaan singkat ini ketika tiba-tiba gelombang ki yang menakutkan melonjak di atas mereka. Keduanya benar-benar dipaksa mundur beberapa meter hanya dari gelombang yang menakutkan itu. Mereka berdua kaget. Setelah pertempuran mereka berhasil, mereka tidak dapat mendekat. Hanya tingkat kekuatan apa itu. Boom, boom, boom. Saber light menari dan gelombang ki melonjak. Debu memenuhi udara, segera menutupi seluruh medan perang. Orang-orang sudah tidak dapat melihat sosok Long Chen. Mereka hanya bisa melihat Saber Qi yang berputar dan mendengar tabrakan yang memekakan telinga yang menyebabkan tanah bergetar. Wajah mereka memucat. Bahkan Lei Qian Xiang dan Qi Xin dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menyaksikan. Di mata mereka, Long Chen hanyalah karakter kecil yang menjijikkan yang tidak pernah menjadi lawan sejati bagi mereka. Tapi kekuatannya yang menakutkan dan kemauannya yang tak terbendung akhirnya memberi tahu mereka bahwa Long Chen telah menyembunyikan kekuatan sejatinya. Tufang dengan penuh semangat menyaksikan, merayakan di dalam. Apa yang paling dia pandang dari Long Chen bukanlah kekuatannya yang kuat atau ki spiritualnya yang kuat, tetapi kepercayaan diri yang tak terhentikan itu. Dia dengan hati-hati mempersiapkan murid-murid biara ini untuk perlahan-lahan membentuk kepercayaan itu. Itu karena hanya seseorang yang memiliki kepercayaan diri seperti itu yang bisa meledak dengan potensi penuh mereka. Tapi merawat kepercayaan seperti itu terlalu sulit. Dan itulah mengapa mereka kebanyakan hanya menerima murid dari keluarga yang berkuasa. Orang-orang itu sangat percaya diri. Namun, kepercayaan semacam itu sebenarnya hanya semacam kesombongan. Menjadi begitu sombong sebenarnya hanya menjadi bodoh. Tetapi di atas dasar itulah mereka memupuk kepercayaan diri yang sejati. Itu setidaknya akan sedikit lebih mudah daripada mencoba merawat orang-orang yang rendah diri itu. Alasan mengapa begitu banyak pendaftar ini melakukan hal-hal bodoh justru karena mereka terlalu sombong. Biara akan membuat mereka marah, menolak kesombongan itu dan meninggalkan kepercayaan diri mereka. Kemudian melalui pengalaman hidup dan mati, mereka secara bertahap akan mulai berjalan di jalur seorang ahli. Adapun Longchen, dia sepertinya dilahirkan dengan hati dao yang tak terhentikan. Selain itu, itu adalah hati dao yang sangat kuat yang tidak mungkin diguncang oleh siapapun. Bahkan di hadapan mayat iblis yang begitu kuat, dia masih tidak merasa takut. Tufang sekarang akhirnya mengerti bagaimana dia berhasil melarikan diri dari tangan seorang ahli yang 10 kali lebih kuat darinya. Di dunia ini, tidak ada kebetulan. Orang-orang ternganga karena pertarungan mengerikan yang melampaui imajinasi mereka ini. Mereka akhirnya mengerti apa itu monster. Jika Lei Qianxiang dan yang lainnya adalah monster, maka Longchen adalah monster di antara monster. Dia bertarung selama lebih dari satu jam, hujan serangannya yang seperti badai tidak melambat sedikitpun. Faktanya, dia hanya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, serangannya datang lebih cepat dan lebih cepat. Dengan Tang Wan R dan Yezikyu di samping membantu bila angin dan bila es mereka, mereka bertiga benar-benar mengepung dan menekan Guisa. Tepat ketika semua orang mengira akhir pertempuran ini sudah ditetapkan di atas batu, teriakan sedih terdengar dari Guisa. Kalian semua akan mati untukku. Pengapian Jiwa Netherworld, petik 2. Bab 172 menghidupkan kembali tanda leluhur. Pengapian Jiwa Netherworld, mengikuti raungan Guosa, kabut hitam di sekitar tubuhnya menghilang saat garis-garis mulai muncul di atas tubuhnya yang seperti kok. Aura iblis meledak darinya dan melonjak ke langit. Murid-murid yang menonton segera dipenuhi dengan teror yang tak ada habisnya. Rasanya seperti jiwa jahat yang tak terhitung jumlahnya mencoba menarik mereka masuk. Teror semacam itu melanda jauh ke dalam hati mereka. Apa yang sedang terjadi? Apa dia sudah merusak segelnya? Para sesepuh juga merasa ngeri. Mayat-mayat ini secara pribadi memiliki jiwa yang disegel ke dalamnya oleh para ahli di tingkat master yang sama dengan pemimpin sekte mereka. Dalam ribuan tahun terakhir, tidak pernah ada situasi seperti ini. Fakta bahwa kekuatan spiritualnya mampu keluar dari mayat, bahkan jika itu hanya sebagian kecil, sangat mengerikan. Dengan menyalakan kekuatan spiritualnya sebagai harga, dia bisa menahan sebagian dari penindasan formasi. Apakah kita akan menghalanginya? Tanya seorang penatua. Situasinya sudah benar-benar melebihi harapan mereka. Bagian dari kekuatan sejati Guisa sekarang telah meletus karena dia tidak peduli dengan hidupnya lagi. Formasi besar berada dalam kondisi penindasan. Jika mereka meningkatkan kekuatan segel, itu akan membuatnya melompat ke level lain dan itu akan langsung membunuh Guisa. Kalian semua bersiap untuk pergi menyelamatkan mereka, perintah Tufang. Biasanya karena situasi ini telah melampaui prediksinya, dia akan mengakhiri persidangan. Tetapi Tufang selalu memiliki perasaan bahwa Long Chen masih memiliki kartu truf. Matanya masih terlalu tenang, begitu tenang hingga menakutkan. Ruang angkasa terus bergetar bahkan bumi pun ikut bergoyang. Udara iblis itu terus meledak, menyebabkan orang gemetar. Penonton yang jauh itu semua dengan jelas tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat mayat iblis itu, para sesepuh pasti tidak akan membiarkannya menyakiti mereka. Tapi meski begitu, mereka masih tidak bisa menahan teror yang keluar dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Mereka semua mundur lebih jauh. Beberapa dari mereka sudah berkeringat dan pucat. Long Chen juga dikejutkan dengan aksi Guisa. Dia menebas pedangnya, pikirannya benar-benar fokus. Tang Wan R dan Ye Zikyu juga berada di sisi yang berlawanan, mengamati dengan cermat gerakan Guisa. Ekspresi mereka sedikit pucat. Pada jarak sedekat ini, aura iblis itu masih menimbulkan ketakutan di hati mereka meskipun kemauan mereka yang kuat. Hati-hati, hantu tua ini telah membunuh banyak orang dalam hidupnya. Tubuhnya telah mengumpulkan aura kematian dan kebencian yang besar. Karena dia sudah mati, aura kematian dan kebencian itu telah menyatu dengan jiwanya. Itu adalah jenis energi tak berbentuk yang akan menyerang kondisi pikiran Anda. Tapi bagi kalian berdua, ini juga kesempatan yang sangat langka. Gunakan kesempatan ini untuk meredam kekuatan spiritual Anda dan menguatkan dao hati Anda. Kata Long Chen. Teror di hati Tang Wan R dan Ye Zikyu sangat stabil. Kekuatan yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Sekarang setelah dia menjelaskan misteri dalam aura Guisa, teror mereka memudar. Keduanya saling memandang. Mereka tahu bahwa mereka berdua dipenuhi dengan kekaguman pada Long Chen. Dia biasanya adalah anak nakal yang aneh dan berlidah fasi, tetapi dalam kehidupan dan kematian yang sebenarnya, dia benar-benar dapat diandalkan. Jie Jie Jie, Guisa tertawa sinis, suara seperti serangga merayap di telinga mereka. Penonton di kejauhan sebenarnya langsung memucat. Hanya suara tawanya yang membuat semangat mereka sakit. Kecil, kamu benar-benar berani bersekongkol melawanku. Saya tidak pernah menderita kerugian seperti itu sepanjang hidup saya. Kamu bisa mati untukku sekarang. Petik 2 Pada saat ini, tubuh Guisa benar-benar tertutup garis-garis aneh yang tampak seperti kelabang yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, tampak sangat menakutkan. Dia mengirim telapak tangan langsung ke Long Chen. Long Chen tidak berani dengan ceroboh, menebaskan pedangnya ke telapak tangannya. Bang, seolah-olah pedangnya telah menebas baja. Dia dikirim terbang kembali, perutnya naik turun. Tenggorokannya terasa manis saat dia memuntahkan setegup darah. Sebelumnya Long Chen bisa melawannya secara merata, tapi sekarang Guisa telah melukainya dengan satu pukulan, membuat ngeri semua orang. Seberapa kuat mayat iblis ini. Tang Wan R dan Ye Zikyu sama-sama sangat terkejut dan mengeluarkan bila angin dan bila es mereka ke arah Guisa. Kedua bila besar itu panjangnya beberapa meter. Mereka tanpa ampun memotong udara. Tapi saat mereka tiba di depan Guisa, mereka tiba-tiba berhenti. Dua tangan hitam yang ditutupi garis seperti kelabang dengan kuat memegang pedang besar itu. Dengan teriakan ringan, bila besar yang telah dipadatkan dengan kekuatan mesin terbang Tang Wan R dan Ye Zikyu dengan mudah dihancurkan. Angin kencang terbang keluar dari bila-bila itu yang meledak. Pecahan es menghujani langit. Serangan kekuatan penuh dua ahli kelas monster tidak ada apa-apanya di depan Guisa. Mereka seperti anak-anak praktis, dengan mudah disingkirkan olehnya. Pergilah. Guisa tiba-tiba mendorong dengan telapak tangannya, melepaskan angin astral yang menyapu mereka berdua. Bahkan sebelum angin astral tiba, tanah di sekitar mereka sudah retak dan energi seperti tsunami menyerang mereka. Kecepatan Guisa sangat cepat sehingga tidak satupun dari mereka memiliki kesempatan untuk menghindar. Mereka berdua mencium aroma kematian. Mereka tahu jika mereka tidak berhasil memblokirnya, mereka pasti akan mati. Tekad kuat muncul di wajah Tang Wan R. Tangannya terus-menerus membentuk segel, dan gambar samar muncul di antara alisnya. Ketika gambar itu muncul, bila angin yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar di sekitar tubuhnya. Setidaknya ada lebih dari seribu orang. Begitu bila angin itu terbentuk, mereka mulai berkumpul bersama, membentuk bila angin yang benar-benar raksasa dengan panjang lebih dari seratus meter. Ketika bila angin itu muncul, langit mulai bergemuru bersamanya, tekanannya menyebar kemana-mana. Pada saat yang sama ketika Tang Wan R. memadatkan bila angin yang sangat besar itu, Yezikyu juga membentuk segel tangan, dan kelopak bunga muncul di dahinya. Kelopak bunga itu tampaknya terbuat dari kristal es. Mengikuti kemunculan kelopak itu, pedang es muncul di hadapannya, juga panjangnya lebih dari seratus meter. Saat pedang es itu muncul, seluruh dunia sepertinya melambat. Suara menghilang dari dunia, yang tersisa di dunia hanya laki yang menakutkan itu. Luar biasa, Tufang telah mengamati selama ini. Pada saat ini ketika hidup dan mati diseimbangkan di ujung jarum, keduanya telah mencapai kebangkitan awal dari tanda leluhur mereka. Itu menunjukkan jalur kultivasi masa depan mereka akan lebar dan jauh. Tanda leluhur adalah bakat bawaan yang ditinggalkan dalam energi garis keturunan mereka oleh leluhur kekuatan puncak absolut. Itu adalah ahli hadiah terbesar yang ditinggalkan keturunan mereka. Bakat ini akan terus diturunkan seiring dengan garis keturunan. Tetapi ketika kekuatan garis keturunan pada keturunan semakin menipis, bakat itu juga akan menjadi lebih lemah. Jika terlalu banyak waktu berlalu tanpa ada yang membangkitkan kekuatan garis keturunan, bakat garis keturunan itu akan benar-benar hilang. Indikasi pertama dari kebangkitan garis keturunan adalah kebangkitan tanda leluhur. Dua gambar di atas dahi dua wanita cantik itu adalah tanda leluhur. Untuk menghidupkan kembali tanda leluhur itu sangat sulit. Dikatakan bahwa hanya pada saat hidup dan mati ketika seseorang merasakan bahaya yang kuat dan mematikan, akan ada sedikit kemungkinan untuk menghidupkan kembali tanda leluhur. Itu hanya kesempatan yang sangat kecil. Jenius yang memiliki kekuatan garis keturunan sudah sedikit dan jarang. Tidak ada keluarga yang akan membiarkan orang jenius seperti itu benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka untuk sedikit kesempatan menghidupkan kembali tanda leluhur. Dan begitu banyak keluarga ahli yang kuat akhirnya memudar saat kekuatan garis keturunan mereka mengering. Itu karena sangat jarang seseorang kemudian membangkitkan garis keturunan. Di dunia sekuler, ada pepatah yang mengatakan bahwa kekayaan tidak pernah bertahan selama tiga generasi. Itu karena jika keturunannya tidak berguna, maka tidak peduli berapa banyak kekayaan yang ada pada awalnya, keturunan itu tidak akan pernah bisa melanjutkannya dan akan segera hancur. Dunia kultivasi juga sama. Jika dalam seratus generasi keturunan itu garis keturunan tetap tidak terbangun, maka warisan leluhur itu akan hilang sama sekali. Maka Biara juga memikirkan banyak cara untuk mencoba mi hidup dan mati itu, berharap untuk menghidupkan kembali tanda leluhur dan membangkitkan warisan garis keturunan. Namun selama bertahun-tahun, hasilnya sangat kurang. Dalam ingatan Tufang, hanya ada satu murid yang membangkitkan tanda leluhur mereka dalam beberapa ratus tahun terakhir. Dan itu sudah terjadi sejak lama. Tapi kali ini, sekarang ada dua murid yang menghidupkan kembali tanda leluhur mereka sekaligus. Bagaimana mungkin Tufang tidak terlalu gembira? Menghidupkan kembali tanda leluhur terlalu sulit. Ledakan. Baik Tang Wan R atau Yezikiu bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah membangkitkan tanda leluhur mereka. Mereka sudah menebaskan pedang besar mereka ke arah musuh. Tiga energi meledak. Bumi menggigil dan gelombang ki yang besar meledak. Angin astral yang menakutkan menembakkan semuanya. Bahkan orang-orang yang bermil-mil jauhnya tidak dapat tetap berdiri dalam angin itu dan harus berulang kali mundur. Terlalu menakutkan. Serangan yang sangat kuat. Apakah ini benar-benar serangan seseorang di alam kondensasi darah? Meskipun juga berada di alam kondensasi darah, serangan seperti itu sudah jauh melampaui imajinasi mereka. Perbedaan semacam itu terlalu besar. Jangan kan bertempur melawan serangan semacam itu, jika mereka lebih dekat lagi, mereka mungkin akan hancur berkeping-keping. Setelah ledakan berakhir, Tang Wan R dan Ye Zikyu dikirim terbang kembali oleh gelombang ki yang menakutkan. Wajah mereka pucat seperti kertas dan mereka merasa seolah-olah setiap tulang di tubuh mereka akan patah. Mereka secara tidak sadar membangkitkan tanda leluhur mereka, menyebabkan kekuatan mereka berkembang ke tingkat yang baru. Tetapi mereka tidak menyadari bagaimana menggunakan energi itu. Hanya satu serangan yang berakhir dengan menarik semua ki spiritual mereka, dan sekarang mereka benar-benar kelelahan. Tanpa ki spiritual untuk mempertahankan tubuh mereka yang lebih lemah, tidak ada cara untuk bertahan dari akibat tabrakan itu, dan mereka segera batuk darah. Matilah. Petik 2 Sebuah gambar telapak tangan besar menghantam mereka berdua saat mereka terbang kembali. Jika mereka terkena gambar telapak tangan itu, mereka berdua pasti akan mati. Seluruh kerumunan berteriak kaget, beberapa orang bahkan memejamkan mata, tak rela melihat pemandangan dua wanita cantik sekarat secara tragis. Membuang angin perpisahan. Gambar pedang besar muncul di langit, memotong gambar telapak tangan itu. Dengan ledakan besar, debu memenuhi langit. Satu sosok terbang keluar dari debu. Itu adalah Long Chen yang membawa Yezikyu dan Tang Wan Er yang sudah kelelahan. Long Chen, menyerahlah. Kami bukan tandingannya. Dia terlalu kuat. Tang Wan Er diam-diam menasihatinya dengan sedih. Mereka telah melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan meremehkan betapa menakutkannya lawan mereka. Dia tidak ingin Long Chen mati karena suatu misi yang mustahil. Long Chen dengan lembut meletakkannya dan sedikit tersenyum. Senyuman tipis itu langsung menghangatkan hati mereka. Kalian berdua lihat saja dari sini. Serahkan sisanya padaku. Petik 2 Mengistirahatkan pedang di bahunya, dia perlahan berjalan kembali ke Guisa di depan tatapan ngeri semua orang. Bab 173 cincin surgawi guncangan sekali lagi. Satu orang dan satu pedang. Seolah-olah di dalam seluruh langit dan bumi, hanya ada satu orang itu. Tatapan orang itu dipenuhi dengan jijik, meremehkan yang lainnya. Orang-orang menatap kosong sosok itu. Adegan itu selamanya membekas di benak mereka, sesuatu yang mustahil untuk dilupakan. Bahkan setelah mereka menjadi lansia, mereka masih akan bercerita kepada cucu mereka tentang sosok yang mendominasi itu. Jie Jie Jie, menarik. Aku bisa merasakan amarahmu, tapi aku tidak bisa merasakan ketakutanmu. Kamu benar-benar orang bodoh yang bodoh. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda mampu melawan saya? Guisa tertawa sinis. Hantu tua, meskipun hidup begitu lama dan menyatakan diri sebagai ahli, Anda bahkan tidak tahu apa sumber kekuatan seorang kultifator. Longchen berjalan mendekati Guisa dan berhenti, berdiri di sana dan mengejeknya. Lalu apa yang Anda katakan itu? Guisa mencibir, dia sudah melihat melalui keadaan dan mampu keluar dari formasi ini kapan saja dia mau. Tapi pertama-tama dia ingin mengambil jimat pelindung. Itu akan menjadi Longchen. Dia hanya menunggu kesempatan. Longchen mencibir, kekuatan terbesar seorang kultifator bukanlah bakat, kemauan, bukan teknik apapun, tetapi kemauan untuk melindungi. Seorang kultifator bisa meledak dengan 10 kali kekuatannya saat menghadapi kematian. Tetapi jika Anda memiliki sesuatu untuk dilindungi di dalam hati Anda, Anda dapat meledak dengan kekuatan 10 kali lipat, dengan kata lain, kekuatannya 100 kali lipat. Itu karena ketika kita para kultifator harus melindungi tujuan kita, melindungi apa yang penting bagi kita, kita mampu menyerahkan apapun, termasuk nyawa kita sendiri. Itu adalah kekuatan dari keinginan untuk melindungi. Petik 2. Kebanyakan orang hanya menatap kosong saat mengatakan itu. Tapi Tang Wan R dan Yezikyu tiba-tiba mencapai pencerahan. Adapun Penatua Tufang, dia senang dan akhirnya mengerti mengapa Tang Wan R dan Yezikyu akan menghidupkan kembali tanda leluhur mereka pada saat yang sama. Demi keselamatan rekan mereka, nyawa mereka sendiri menjadi tidak lagi penting bagi diri mereka sendiri. Itu sudah melampaui alam hidup dan mati ke alam yang lebih tinggi. Tufang menghela nafas. Longchen bahkan bukan sebagian kecil dari usianya, tetapi dia sudah memiliki pemahaman yang mendalam tentang kultifasi. Jika dia tidak mati, dia pasti akan menjadi ahli yang mengguncang surga. Sayangnya, hanya ketika Anda memiliki sesuatu untuk dilindungi, Anda dapat mendorong dengan semua kekuatan Anda. Hanya ketika Anda memiliki sesuatu untuk dilindungi, Anda dapat memiliki tekat yang tidak terpengaruh oleh kematian. Hanya ketika Anda memiliki sesuatu untuk dilindungi, Dawhati dapat menjadi kokoh, mampu membawa kita melalui semua semak duri dan duri di jalur kultifasi, maju dengan berani. Adapun Anda magang iblis tidak manusiawi, Anda memperlakukan sesama manusia sebagai alat kultifasi. Anda tidak akan pernah bisa memahami apa artinya melindungi sesuatu. Jadi kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengejek saya? Kamu adalah orang yang bodoh, dengan dingin kata Longchen. Itu hanya omong kosong, munafik sombong yang ingin keulangi orang bodoh. Di jalur kultifasi, siapa yang tidak menginjak orang lain untuk mendaki lebih tinggi? Ini adalah dunia di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat, yang terkuat yang bertahan hidup. Tidak ada dari Anda yang berhak mengkritik kami. Jika alasanmu benar, selama bertahun-tahun yang tak terhitung ini, sekte adilmu tidak akan terus-menerus ditekan oleh sekte iblis kami. Yang lemah tidak punya hak untuk berbicara begitu megah. Seorang amatir yang baru saja memasuki dunia kultifasi juga berani bicara besar. Itu sungguh menggelikan. Karena kau mengatakan omong kosong tentang melindungi, keluarkan saja kekuatan itu dan tunjukkan padaku apa sampah itu, dengan dingin mengejek guisa. Dari zaman kuno sampai sekarang, jalan yang benar dan iblis selalu menentang yang lain. Perang di antara mereka tidak pernah berhenti. Mereka berdua mengira jalan dan alasan mereka sendiri benar sementara yang lain salah. Jadi ketika Longchen menyebutkan itu, guisa juga membalas. Hal paling menyebalkan yang telah terjadi adalah bahwa Longchen telah menipunya untuk menyerahkan langkah hantu Netherworld, yang merupakan penghujatan terhadap keyakinannya. Dengan sesuatu yang harus dilindungi di dalam hati, roh selalu memiliki tempat untuk kembali, itulah sumber kekuatan seorang kultifator. Karena Anda ingin melihatnya, maka saya akan menunjukkannya kepada Anda. Petik 2. Ledakan Suara Longchen sepertinya datang dari atas langit, mengguncang hati semua orang. Ketika dia selesai, gelombang ki yang menakutkan menghancurkan tanah. Cincin cahaya berukuran 300 meter muncul. Ketika cincin cahaya itu muncul di belakang Longchen, dunia mulai bergetar tanpa henti. Gemuruh yang intens datang dari udara saat udara tampak menjadi lautan dengan gelombang besar melonjak menuju Longchen. Energi yang menakutkan melepaskan tekanan yang kuat. Beberapa orang mengalami kesulitan bernapas, merasa seolah-olah dihancurkan oleh gunung besar. Sungguh tekanan yang kuat. Tuh Fang kaget. Kekuatan Longchen saat ini sudah jauh melampaui ranah kondensasi darah. Itu benar-benar tidak terbayangkan. Apa cincin cahaya di belakangnya? Bagaimana ia bisa terus-menerus menyerapki spiritual dari dunia? Apakah itu semacam keterampilan pertempuran atau teknik? Tang Wan Er dan Ye Zikyu juga kaget. Apakah sosok yang diselimuti oleh cincin surgawi itu benar-benar Longchen yang mereka kenal? Hanya tekanan dari cahaya itu yang membuat mereka sulit bernapas. Apakah itu orang yang berlidah fasih yang sama dari sebelumnya? Guiran berdiri di antara kerumunan, melihat sosok itu dengan sembahyang. Tinjunya terkepal erat, itulah bosnya yang tak terbendung. Semua sesepuh memandang Longchen dengan heran. Tetapi ada salah satu dari mereka yang setelah keterkejutan awal itu tenggelam dalam kontemplasi, sedikit keserakahan muncul di matanya. Untuk melindungi, saya tidak takut, hatiku cerah dan dao yang agung memenuhi diriku. Bagaimana mungkin Anda iblis jahat memahami itu? Terima pedangku. Petik 2 Longchen melangkah maju, pedang di tangannya tumbuh saat Saber Ki memenuhi langit. Tapi dalam sekejap itu, semua Saber Ki dipadatkan menjadi satu pedang. Ledakan Pedang itu menebas, langsung memotong parit besar ke tanah sepanjang ratusan meter. Adapun duisa, dia berada di ujung parit itu, seluruh lubang terbuka di dadanya. Tapi tidak ada darah yang keluar. Melihat parit panjang itu, orang-orang terlalu takut untuk berbicara. Itu adalah semacam kekuatan penghancur yang bahkan tidak pernah mereka impikan. Mungkin jika itu beralih ke mereka, bahkan seribu nyawa tidak akan cukup untuk bertahan dari serangan itu. Longchen itu bahkan lebih mengerikan dari monster. Ekspresi Lei Kiansyang dan Ki Xin sangat berubah, dan perasaan cemburu memenuhi mereka. Mereka juga jenius yang sombong, dan ditekan seperti ini menyebabkan mereka menjadi geram dan geram. Berengsek, jika mayat ini bukan sampah seperti itu, aku akan bisa membunuhmu dengan satu tamparan. Guisa meraung marah. Dia adalah seorang ahli dari jalur iblis dengan banyak keterampilan yang hebat. Tapi sekarang yang tersisa dari dirinya adalah jiwanya, dia ditekan oleh formasi, dan mayat ini sama sekali tidak pada level yang sama dengannya, menyebabkan dia terbang ke dalam amarah. Tetch, siapa yang tidak tahu bagaimana caranya menyombongkan diri. Jika aku juga hidup selama kamu, aku bisa membunuhmu dengan satu kentut, ejek Longchen. Tang Wan Er dan Ye Zikiu saling pandang. Sepertinya Longchen yang mereka kenal telah kembali. Mati. Guisa menyerang Longchen, garis-garis aneh itu sekali lagi menerangi tubuhnya, aura iblisnya menjadi lebih menakutkan. Kamu bukan manusia atau hantu lagi, tapi kamu masih belum mati, jadi kenapa harus aku? Longchen memotong pedangnya pada Guisa yang akan datang. Dengan garis-garis aneh yang menutupi tubuh Guisa, mereka berdua sekali lagi mulai bertarung. Tetapi orang-orang dapat dengan jelas melihat beberapa hal kecil terbang saat keduanya bertarung. Apa itu? Sepertinya, daging orang itu. Saya mengerti sekarang, kekuatan Longchen telah meningkat ke titik di mana dia sudah bisa menghancurkan pertahanan mayat iblis itu. Tiba-tiba seru seseorang. Semua orang dengan cermat melihat, dan itu benar. Lubang telah muncul di tangan Guisa. Hal-hal kecil yang telah terbang keluar dari potongan-potongan daging tinjunya. Mayat iblis itu telah direndam dalam bak mandi obat menjadi sangat keras sampai-sampai bila tidak bisa melukainya. Dengan bantuan kekuatan spiritual, pertahanannya sangat kokoh. Itu terutama benar karena jiwa Guisa telah berlatih selama lebih dari seribu tahun. Kekuatan spiritualnya adalah lautan tak terbatas yang membuat tubuh mayat iblis semakin keras. Tapi sekarang dia sudah sangat kelelahan. Dengan peningkatan kekuatan Longchen dan kekuatan spiritualnya menurun tajam, pertahanannya tidak lagi dapat memblokir serangan Longchen. Tang Wan Er dan Ye Zikiu merayakannya. Itu berarti kemenangan sudah dekat. Sekarang kekuatan spiritual lawan ini mulai habis, dia sudah tidak dapat melanjutkan lebih lama lagi. Mereka semua telah membunuh mayat iblis sebelumnya dan tahu bahwa ini adalah tanda bahwa kemenangan sudah dekat. Meski telah banyak liku-liku, mereka tetap berhasil pada akhirnya. Tu Fang mengangguk, dia benar-benar layak menjadi divergen yang legendaris. Begitu dia memiliki perawatan murid inti di biara Suantian, dia tidak hanya naik satu atau dua tingkat, tetapi mungkin sampai ke puncak. Tidak hanya dia bersemangat, dia juga bersuka cita karena dia telah memilih untuk membawa Longchen ke biara Suantian. Setelah memberinya kesempatan itu, dia juga memberi kesempatan ke biara. Apakah kebetulan yang sempurna itu kehendak surga? Memegang pedangnya, Saber Kinya mengguncang langit. Dengan dukungan cincin surgawi, dia praktis tidak bisa menggunakan ki spiritualnya bahkan jika dia mencoba. Tempat ini adalah biara Suantian, dan ki spiritual lebih dari cukup di sini. Selama dia tidak menggunakan armor pertempuran Fengfu, dia lebih dari mampu untuk mengisi kembali energinya. Dia tidak perlu khawatir kehabisan ki spiritual untuk sementara waktu. Jadi semakin lama itu berjalan, semakin menguntungkan baginya. Itu karena Guisa menghabiskan kekuatan spiritualnya. Setiap bit yang dia gunakan akan membuatnya sedikit lebih lemah. Dia tidak dapat mengisi kembali energinya. Bang! Guisa dipaksa mundur beberapa langkah oleh pedang longchen. Pada titik ini tinjunya hanya tinggal tulang, semua daging sudah dirobek. Dia tidak memiliki metode untuk mengisi kembali energi spiritual sebanyak itu. Guisa benar-benar dalam situasi putus asa sekarang. Dunia nether yang melahap kehidupan. Gambar hitam muncul di belakang Guisa. Gambar itu adalah salah satu mata iblis. Ketika muncul, aura Guisa segera sekali lagi meledak dengan kekuatan yang lebih besar, dan itu benar-benar mengunci longchen di tempatnya. Longchen gemetar, karena dia bisa merasakan kekuatan Guisa setidaknya berlipat ganda beberapa kali. Tetapi di sisi lain, kekuatan spiritualnya sekarang dengan cepat terkuras lebih cepat. Itu pasti salah satu gerakan terakhirnya. Dengan mengorbankan banyak kekuatan spiritualnya, dia bisa dengan gila-gilaan meningkatkan kekuatannya. Orang tua itu benar-benar terlalu menakutkan, bahkan sebagai jiwa, dia masih memiliki begitu banyak trik. Jika dia masih hidup, dia pasti akan terlalu kuat. Tetapi ketika dia tiba di sana dalam pikirannya, longchen menjadi sedikit menyesal karena dia tidak berhasil mencuri lebih banyak teknik darinya. Hanya mendapatkan langkah hantu netherworld yang benar-benar disesalkan. Tinju mata air kuning. Cakar yang hanya terbuat dari tulang menyerang longchen. Longchen menarik nafas dalam-dalam. Pada titik ini, dia punya dua pilihan. Dia bisa menggunakan armor pertempuran Feng Fu atau dia bisa menggunakannya. Mengangkat pedangnya, dia tidak lagi menyimpan energi dari bintang Feng Funya. Energi spiritualnya dibebankan melalui sembilan titik akupuntur dan akhirnya dimasukkan ke dalam pedangnya. Pedang itu segera mulai mengeluarkan suara tajam dan cahaya aneh muncul di atasnya. Seluruh pedang tampak hidup, sinar Saberki melonjak di langit, menerangi medan perang. Split the heavens. Longchen diam-diam berteriak ke dalam, pedangnya menebas. Bab 174 membelah langit menghancurkan pegunungan menghilangkan awan. Saberki itu membelah langit, mengguncang hati semua orang. Pada saat itu, Longchen tampak seperti penguasa absolut di atas 10 ribu tau. Bahkan sesepu itu semua berdiri dengan kaget. Memotong. Raungan Longchen seperti dewa saat pedangnya menebas Guisa. Guisa merasa ngeri, dia tidak pernah menyangka Longchen memiliki keterampilan pertempuran yang menakutkan. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan penuhnya untuk memblokir. Ledakan. Seperti pedang surgawi yang membelah sungai berbintang, bebatuan meledak saat tanah berguncang dengan keras. Gelombang Ki melonjak ke langit, lalu meledak. Sampah. Ekspresi Tufang berubah sedikit. Dengan lambayan tangannya, tangan inkorporeal besar melindungi Tang Wan R dan Ye Zikyu yang paling dekat. Hati-hati semuanya, turun dan tingkatkan pertahananmu. Setelah melindungi keduanya, Tufang meneriakan peringatan kepada semua orang. Semua orang mulai mengedarkan Ki mereka untuk melindungi tubuh mereka, berbaring di tanah. Tetapi ada beberapa orang yang sedikit tidak yakin tentang itu karena pada jarak ini, bukankah itu hanya akibat cahaya saja? Apakah mereka perlu sangat berhati-hati? Ledakan. Tetapi ketika badai itu akhirnya melanda, orang-orang yang masih berdiri tercengang karena badai yang mengerikan yang mencakup batu-batu hancur yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menelan mereka. Suara tangisan yang menyedihkan dan tulang yang patah segera terdengar. Orang-orang itu dengan baik sekali mendemonstrasikan prinsip bahwa pohon-pohon tinggi yang menonjol akan selalu dihancurkan oleh angin. Ketika badai akhirnya berlalu, orang-orang merangkak keluar dari tanah, dengan rahang ternganga ketika melihat pemandangan di depan mereka. Semakin banyak orang merangkak keluar dari tanah, tetapi masing-masing ekspresi mereka sama. Adapun Tang Wan Er dan Yezikyu, ketika mereka turun dari tanah, mereka sama sekali tidak terluka, bahkan tidak ada sedikitpun debu di tubuh mereka. Sepasang tangan transparan perlahan menghilang. Keduanya bahkan belum sempat berterima kasih kepada Tufang ketika rahang mereka juga turun. Sebuah parit besar tak berujung telah digali ke dalam tanah, memanjang dalam satu garis putus-putus melewati Cakrawala. Seluruh daratan telah berubah bentuk. Tanah yang rusak dan pasir acak hampir menenggelamkan semua orang. Di depan parit tak berujung itu adalah Longchen bersandar pada pedangnya. Dia terengah-engah. Dan tidak jauh darinya adalah apa yang tersisa dari Guisa. Saat ini, salah satu lengannya dan semua yang ada di bawah pinggangnya telah menghilang. Dia hanya, berdiri, di sana seperti tiang kayu. Ia memenangkan. Tang Wan R sangat senang sekaligus terkejut. Longchen, potong kepalanya. Maka Anda akan menjadi murid inti. Petik 2 Sekarang setengah dari tubuh Guisa telah dihancurkan, dia tidak berdaya untuk melawan. Jika dia dan Yezikyu belum kelelahan, mereka sendiri akan bergegas ke sana untuk memenggal kepalanya. Tufang tersenyum. Meskipun pada awalnya orang mungkin mengira dia memberikan perlakuan istimewa pada Longchen, kesulitan percobaan ini sudah benar-benar menutup mulut mereka. Kekuatan Longchen adalah sesuatu yang tidak bisa diragukan lagi. Jika sosok seperti itu tidak mendapatkan posisi murid inti, itu akan sangat disesalkan. Tetapi sangat sulit bagi Tufang untuk memberinya posisi itu. Ada beberapa kali bahkan dia mengira mereka akan gagal. Longchen menarik nafas dalam-dalam. Menyeret pedangnya, dia berjalan ke Guisa. Saatnya menuai hasil panennya. Hei hei, kau ingin kepalaku, Guisa, ditukar dengan hadiah. Teruslah bermimpi. Tiba-tiba Guisa mengangkat kepalanya ke langit dan menjerit panjang. Kekuatan spiritual yang mengamuk beredar di tubuhnya. Setiap orang dibuat ketakutan. Bahkan dalam kondisi ini, dia masih bisa melawan. Monster macam apa orang itu? Longchen juga sangat terkejut, buru-buru berteriak, Hei, tunggu, kita masih punya beberapa hal untuk dibicarakan. Dasar, aku mengutukmu. Kamu tidak akan mengalami kematian yang baik. Petik 2. Ledakan Setelah meneriakan satu kutukan terakhir, seluruh tubuh Guisa meledak. Potongan dagingnya beterbangan. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Jiwa itu terlalu kuat, bahkan mengandung kekuatan untuk meledak sendiri pada akhirnya. Tunggu, apakah ini dihitung? Longchen juga tercengang. Dia tidak punya kepala untuk ditukar dengan medali. Dia buru-buru berlari ke tempat Guisa meledak untuk melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu yang bisa ditukar. Mungkin itu karena Guisa membenci Longchen terlalu banyak dan dia lebih suka bunuh diri daripada membiarkan Longchen mendapatkan sedikit manfaat dari tubuhnya. Tapi sayangnya untuk Longchen, dengan harga jiwanya, tubuh Guisa telah meledak sepenuhnya. Bahkan potongan daging terbesar yang bisa dia temukan hanyalah seukuran jari. Bahkan jika Longchen telah memenggal kepalanya sekarang, Guisa tidak akan mati. Jiwanya akan sekali lagi dimasukkan ke dalam mayat lain. Dia tidak perlu mati. Seorang iblis-iblis benar-benar telah memutuskan untuk membuat keputusan seperti itu, jelas betapa dia membenci Longchen. Melihat potongan-potongan kecil daging itu, Longchen ingin sekali. Dia bertanya kepada Tufang, Elder Tufang, dapatkah kita menghitung semua bagian ini sebagai satu kepala? Dia tahu tidak mungkin untuk berpikir tentang menemukan kepala yang utuh. Tapi begitu semua potongan kecil itu dibersihkan dan ditambahkan bersama, bukankah itu juga cukup? Tufang terdiam lama saat dia melihat Longchen. Apakah ini takdir dari seorang divergen? Dia jelas memberinya kesempatan, tapi bagaimana kesempatan itu bisa berakhir seperti ini? Dia ingat peringatan pemimpin sekte itu. Dia tidak akan mengubah nasib Longchen. Sekarang dia akhirnya yakin bahwa jika dia memaksanya dan memberikan Longchen posisi sebagai murid inti, mungkin seluruh vihara akan dihancurkan oleh karma itu. Maaf, tapi saya tidak bisa melakukan itu. Tufang hanya bisa menghela nafas. Dia sangat bersimpati dengan Longchen, tetapi dia tidak berani memberinya perlakuan khusus semacam itu. Sesepuh lainnya juga menghela nafas. Mereka berpikir untuk berbicara untuknya, tetapi memikirkan sifat Tufang yang sangat ketat, mereka masih menggelengkan kepala pada akhirnya. Sifat keras Tufang adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun di biara. Kadang-kadang bahkan para pemimpin sekte akan menunjukkan perhatian padanya. Mendengar itu, ekspresi Longchen berubah. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Tufang memotongnya. Jangan terburu-buru. Meskipun Anda tidak berhasil, Anda juga tidak gagal. Tang Wan R dan Ye Zikyu akan mempertahankan posisi murid inti mereka. Tapi untuk kamu, petik 2. Bagaimana dengan saya? Cepat-cepat bertanya pada Longchen. Aku hanya bisa mengikuti aturan biara dan memberimu tempat sebagai murid luar. Bahkan Tufang merasa wajahnya memerah. Melakukan ini sungguh menyanyiakan bakat. Longchen segera santai. Meskipun dia sedikit menyesal dia tidak mendapatkan tempat murid inti, menjadi murid luar juga baik-baik saja. Selama dia bisa tinggal di Vihara, masih banyak kesempatan baginya. Dan bukan berarti dia telah kehilangan banyak. Dia setidaknya telah menipu Guisa untuk memberinya langkah hantu Netherworld. Dari betapa penuh kebencian Guisa memelototinya saat itu, Longchen tahu itu sangat berharga. Saat ini dia masih belum punya waktu untuk melatihnya. Tapi bagaimanapun, mendapatkan teknik yang begitu kuat dengan imbalan sedikit bahaya pasti sepadan. Tang Wan R dan Ye Zikyu sama-sama sedikit kecewa. Longchen pada dasarnya sudah menang, hanya untuk berakhir dengan kesimpulan seperti itu. Sangat disesalkan. Tetapi untuk Lei Qianxiang dan Qi Xin, mereka menghirup udara. Keyakinan mereka yang telah sepenuhnya dikalahkan oleh Longchen berangsur-angsur pulih. Tidak peduli seberapa hebat bakat itu, tanpa sumber daya, rasanya seperti tidak ada nasi untuk dimasak dan tidak ada air untuk diminum. Mereka akan segera melepaskannya. Longchen, jangan merasa buruk. Tang Wan R menghampirinya dan menghiburnya. Longchen tertawa dan menggelengkan kepalanya, Apakah aku terlihat sedih? Jika saya sedih tentang sesuatu yang sekecil ini, saya sudah lama meninggal karena depresi. Petik 2. Mendengar itu, hati Tang Wan R bergetar. Seperti yang dia duga, Longchen sudah mengalami banyak hal yang tidak biasa. Mungkin kekuatannya yang besar juga terkait dengan pengalaman itu. Dari orang-orang yang hadir, hanya Tufang yang tersenyum sedikit. Dia adalah satu-satunya yang tahu seberapa banyak penindasan dan penghinaan yang dialami Longchen. Di bawah tekanan besar, Anda harus meledak, atau benar-benar padam. Longchen belum padam. Dia sudah mengalami begitu banyak kesulitan dan kesedihan. Sedikit ini tidak berarti apa-apa baginya. Saudaraku, terima kasih. Aku minta maaf tentang pedang keluargamu yang berharga. Longchen mengembalikan pedang itu ke orang besar itu dengan permintaan maaf. Baru kemudian orang itu menyadari pedang besarnya ditutupi dengan chip seukuran ibu jari. Bahkan itu terlihat seperti gergaji sekarang. Jangan khawatir tentang itu. Karena pedang ini bisa melepaskan kekuatan saudara Long adalah kehormatan terbesarnya. Orang besar itu dengan hormat menerima kembali pedangnya. Dia sudah memutuskan untuk bersembunyi dan menghargai pedang ini, menggunakannya sebagai bukti persahabatannya dengan Longchen. Kemudian ketika Longchen menjadi ahli puncak, dia dengan bangga bisa mengeluarkan pedang itu dan membual kepada semua orang, saya adalah teman sejati Longchen. Lihat, dia pernah meminta untuk meminjam pedang saya. Sidang Longchen akhirnya berakhir. Dia telah gagal mendapatkan medali murid inti, hanya menerima hadiah penghiburan murid luar. Tapi setelah pemandangan besar itu, semua orang telah mengangkatnya menjadi ahli kelas monster, dan mereka bahkan melihatnya sebagai monster di antara monster. Semua orang kembali ke faksi mereka. Mereka benar-benar diam saat Tufang berjalan untuk berdiri di depan mereka. Melihat mereka, Tufang berkata, pertama-tama, selamat untuk kalian semua. Anda telah menjadi murid biara. Anda semua akan memiliki akses ke sumber daya biara. Namun, untuk berapa banyak yang akan kamu dapatkan, itu akan tergantung pada kekuatan dan kemampuanmu. Jadi ingat, hanya setelah memasuki biara, kultivasi Anda benar-benar dimulai. Itu karena semua sumber daya biara membutuhkan kekuatan yang cocok untuk mendapatkannya. Petik 2. Dia kemudian menoleh untuk melihat para pendaftar yang gagal lulus uji coba. Meskipun kalian gagal untuk bergabung, Anda tidak datang dengan sia-sia. Banyak dari Anda seharusnya mendapatkan beberapa hal di dalam wilayah uji coba, jadi Anda tidak akan kembali dengan tangan kosong. Selanjutnya, biara juga akan memberimu jalan. Anda dapat memilih untuk tinggal di sini. Tapi jangan terlalu bersemangat. Anda dapat berkultivasi di biara, tetapi Anda tidak akan menerima perlakuan dari para murid. Setiap bulan Anda hanya akan memiliki sedikit sumber daya yang diberikan kepada Anda, dan untuk itu Anda perlu menyelesaikan banyak pekerjaan. Intinya, Anda hanya akan menjadi pekerja. Petik 2. Mendengar akhir dari apa yang dia katakan, kegembiraan mereka benar-benar lenyap. Mereka semua adalah murid keluarga mereka yang kuat dengan banyak pelayan untuk menunggu mereka. Bagaimana menanyakan mereka kepada seorang pekerja yang tidak berbeda dengan penghinaan karena membunuh mereka. Tapi ada juga orang yang membuang harga dirinya, memutuskan untuk menjadi ahli sejati. Itu karena mereka telah melihat dunia yang lebih luas setelah datang ke sini, dan mereka tidak lagi ingin menjadi pangeran manja. Mereka ingin menjadi seorang ahli, dan jika mereka harus menjadi pekerja dulu, mereka baik-baik saja. Tetapi orang-orang seperti itu sangat sedikit. Lebih dari 10.000 orang tersisa, hanya menyisakan lebih dari 50 dari mereka. Yang lainnya semua dibawa ke tempat lain untuk diusir dari biara. Setelah kerumunan besar itu pergi, yang tersisa hanyalah 700 orang. Tufang melambaikan tangannya dan para sesepuh semua meletakkan tangan mereka di atas pilar batu. Semua orang merasakan tubuh mereka menjadi ringan dan mereka menghilang dari tempat ini. Bab 175 Gua Abadi Ketika mereka membuka mata mereka lagi dan melihat lingkungan baru mereka, mereka menghela napas karena mereka melihat ini praktis adalah negeri dongeng. Ini adalah gunung kecil yang tingginya sekitar 40 mil. Pepohonan yang rimbun memenuhi sekitarnya dengan rumput harum yang menutupi semua tanah. Berdiri di puncak gunung, mereka bisa melihat lingkungan mereka yang luas. Jatuhnya air terjun dan tetesan air menyatu dengan teriakan burung tak dikenal, membawa vitalitas yang berkembang ke pemandangan yang indah ini. Di puncak gunung tempat mereka berdiri ada sebuah gua. Batu-batu gua telah dipoles dengan sangat cerah, tampak sangat indah. Di atas gua ada beberapa garis besar. Longchen bisa dengan jelas merasakan garis-garis itu perlahan menyerap kis spiritual ke dalam gua. Oke, ini akan menjadi rumahmu sekarang. Gua khusus ini adalah gua abadi dari murid inti. Gua ini memiliki jimat pengumpul roh yang membuat kis spiritual di dalamnya sangat padat, mencapai tingkat yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan. Dua murid lainnya ada di bawah. Ada seratus gua abadi, dan Anda dapat mengaturnya sesuai keinginan. Gunung ini adalah wilayahmu. Pikirkan nama yang bagus untuk vaksi Anda sehingga Anda dapat mendaftarkannya dengan benar. Kalian bisa istirahat sekarang. Sebuah tim penyembuhan akan datang membantu Anda pulih dari luka Anda sebentar lagi, jelas seorang penatua. Orang-orang yang telah dipindahkan ke sini semuanya adalah vaksi Tang Wan R. Yang lainnya tidak terlihat. Kemungkinan besar mereka seperti mereka, dikirim ke tempat yang berbeda. Tapi melihat tetua hendak pergi, Longchen buru-buru bertanya, Tetua yang terhormat, mohon tunggu sebentar. Petik 2. Penatua berhenti sebentar. Apa itu? Elder, saya ingin menanyakan sesuatu. Di mana istana Skywood? Petik 2. Itu adalah pertanyaan yang telah ditahan Longchen untuk waktu yang sangat lama. Tufang mengatakan istana Skywood dipisahkan oleh biara Suantian oleh hanya sebuah gunung, sangat dekat, hanya jarak sepelemparan batu. Sekarang setelah dia bergabung dengan biara Suantian, seharusnya sudah waktunya dia pergi mencari kesempatan untuk melihat Cuyao. Dia sangat prihatin tentang bagaimana dia. Istana Skywood berada di belakang gunung Skywood. Bagaimana dengan itu? Dengan penasaran menjawab sesepuh. Bisakah Elder menunjukkan gunung yang mana itu? Ketika saya memiliki waktu luang, saya ingin melakukan perjalanan ke istana Skywood, kata Longchen. Mendengar apa yang dikatakan tetua itu, dia merasa lega. Setidaknya Tufang dan Huayu tidak berbohong padanya. Saat itu dia selalu merasa mereka berdua bertingkah aneh. Mungkin dia terlalu memikirkannya. Apakah tamu? Penatua itu memandangnya dengan tidak percaya, tidak mempercayai telinganya sendiri. Longchen terkejut, segera mendapatkan firasat buruk. Saya ingin menyeberangi gunung Skywood untuk berjalan-jalan ke sisi lain. Petik 2. Elder itu menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke kejauhan. Bisakah kamu melihat itu? Itu adalah gunung Skywood. Apakah kamu pikir kamu bisa berjalan di atasnya? Petik 2. Semua orang mengikuti jari Elder itu untuk melihat, tetapi ada sesuatu yang menghalangi pandangan mereka dan mereka tidak bisa melihat jauh. Longchen pertama kali bingung. Kemudian melihat ke langit, rahangnya ternganga. Itu karena tinggi di pegunungan, dia melihat pegunungan yang sangat besar. Pegunungan itu mengjulang tinggi di atas awan, dan puncak gunung bahkan tidak bisa dilihat. Astaga, seberapa besar gunung ini? Semua orang juga mengikuti garis pandang Longchen dan mengeluarkan tangisan kaget. Jangankan kamu, bahkan pemimpin sekte kami tidak akan berani mengatakan dia akan berjalan-jalan di atas gunung Skywood. Mungkin kamu harus istirahat dulu, kata sesepuh. Bahkan pemimpin sekte tidak dapat menyeberangi gunung itu. Seberapa tinggi itu? Longchen terkesima. Tidak ada yang tahu seberapa tinggi itu. Itu karena tidak ada yang pernah naik ke puncak. Dikatakan pemimpin sekte generasi ketujuh ingin menantang gunung ini dan mendaki selama tujuh hari tujuh malam, pada akhirnya terluka para oleh angin astral yang tinggi di udara dan hampir sekarat. Sejak saat itu, tidak ada orang lain yang berani mencoba mendakinya. Petik 2 Bahkan pemimpin sekte tingkat master tidak dapat mendaki gunung itu. Jadi aku hanya bisa berjalan mengelilinginya, kata Longchen tanpa daya. Penatua mengangguk. Itulah satu-satunya cara. Tapi pegunungan ini sangat panjang. Anda perlu menempuh jarak 180 ribu kilometer untuk mencapai ujung dan kemudian Anda perlu berjalan kembali. Petik 2 180 ribu kilometer Apakah ada kesalahan? Gunung apa yang sepanjang itu? He he, awalnya aku juga berpikir begitu. Tapi gunung ini punya cerita di baliknya. Menurut legenda, di zaman kuno, para dewa bertempur sengit, menghancurkan bintang. Satu bintang jatuh ke tanah, menciptakan kawah besar. Tepi kawah itu membentuk gunung Skywood. Karena bintang jatuh mendarat pada suatu sudut, itu meninggalkan jurang yang panjang. Dan itulah mengapa gunung Skywood begitu panjang. Penatua itu dengan baik hati menceritakan kisah itu kepada mereka. Longchen menyadari bahwa intuisinya saat itu benar. Hua Yu dan Tufang benar-benar telah menipunya. Memang benar itu hanya satu gunung jauhnya. Itu juga secara teknis sangat dekat. Tentu saja, dia bukanlah dewa legenda kuno yang telah melemparkan bintang untuk membentuk gunung besar. Bagaimana dia bisa melupakannya? Keduanya benar-benar telah menipunya. Begitu Penatua menjelaskan cerita itu kepadanya, dia pergi. Tang Wan R memandang Longchen yang suram dan bertanya, ada apa? Longchen menggelengkan kepalanya dan mendesah, aku ditipu oleh hantu tua. Ai, hantu tua memang licik. Petik 2 Tang Wan R tersenyum tipis, mengira Longchen sedang membicarakan Guisa. Dia pikir dia masih merenung tentang peledakan diri Guisa. Dia tidak mungkin menyadari bahwa hantu tua yang dia bicarakan adalah tetua Tufang yang berbudil luhur dan penting dari biara Suantian. Dia sangat tertekan, tetapi dia juga tidak punya tempat untuk mengeluh. Dia hanya bisa menderita dalam diam. Oke, semua orang bisa memilih Gua Abadi mereka sendiri. Melihat Longchen tidak fokus, Tang Wan R memerintahkan semua orang untuk turun dan memilih Gua Abadi untuk diri mereka sendiri. Selain Gua Abadi di puncak gunung ini, semua Gua Abadi lainnya berada di pinggang gunung. Saat ini semua orang masih bersemangat untuk melihat Gua Abadi mereka sendiri. Mereka semua bergegas mencari rumah baru mereka. Longchen juga akan pergi ketika dia ditarik kembali oleh Tang Wan R. Kemana kamu pergi? Saya memilih sarang untuk diri saya sendiri. Tang Wan R tertawa. Apakah kamu menjadi bodoh? Bukankah ada yang sempurna di sini? Petik 2 Longchen menatapnya dengan tidak percaya. Meskipun aku berjanji kepadamu bahwa aku akan menjadi priamu, bukankah menurutmu kamu bergerak terlalu cepat? Bagaimana kalau Anda memberi saya lebih banyak waktu? Petik 2 Dasar orang bodoh yang menjengkelkan, kamu benar-benar membuatku marah sampai mati, geram Tang Wan R. Gua Abadi ini lebih dari cukup besar untukku, saudari King Yu, dan juga kamu untuk berkultivasi bersama. Petik 2 Baru kemudian Longchen menyadari King Yu masih hadir, menertawakan mereka. Untuk beberapa alasan, setiap kali dia menghadapi King Yu, dia akan selalu merasa lebih dekat dengannya dan juga sedikit terkekang. Dia tidak begitu jelas tentang perasaan itu. Siapa yang tahu omong kosong apa yang ada di kepalamu sepanjang hari? Kami akan masuk. Jika Anda tidak mau, Anda bisa pergi. Petik 2 Tang Wan R. mengendus kesal saat dia berjalan ke dalam Gua Abadi. Jika Longchen tidak mengikutinya, mungkin dia akan menyimpan dendam padanya selama sisa hidupnya. Dia buru-buru mengikuti King Yu. Tang Wan R. menekan tombol batu di samping Gua Abadi dan pintu batunya perlahan terbuka. Ki spiritual yang padat. Tang Wan R. berseru. Gua Abadi ini sangat luas. Ada empat kamar serta sebuah longe yang besar. Di dalam ruang itu ada sajada besar yang panjangnya hampir 30 meter. Di sekitar sajada ada delapan batu kecil berkilauan. Mereka adalah batu roh. Betapa mewahnya, Tang Wan R. dengan bersemangat melompat ketika dia melihat delapan batu roh itu. Latar belakang Tang Wan R. sangat megah, memungkinkannya mengenali batu roh. Tetapi bahkan keluarganya akan memperlakukan batu roh sebagai harta karun dan tidak akan membawanya keluar untuk dilatih oleh murid. sajada besar itu sebenarnya adalah formasi yang bisa menyerap ki spiritual batu roh dan membantu kultivasi orang. Di luar ada jimat pengumpul roh yang menyerap ki spiritual langit dan bumi, sedangkan di dalamnya ada tambahan ki spiritual dari batu roh. Berkultivasi di ruangan ini akan memungkinkan Anda untuk maju dengan pesat. Bahkan Tang Wan R. tidak bisa tetap tenang menghadapi semua ini. Dia benar-benar bertingkah seperti gadis kecil yang telah diberi boneka baru untuk dimainkan. Long Chen juga sangat tersentuh. Biara Suantian benar-benar memiliki gaya megahnya sendiri. Lingkungan kultivasi seperti itu terlalu mewah. Oh, ada air. Tang Wan R. memperhatikan di sudut ada stalaktit di sudut yang meneteskan air. Di bawah stalaktit itu sebagian besar terisi genangan air. Mencelupkan cangkir ke dalam dan meminum seteguk, dia dengan gembira berseru. Long Chen, coba air ini. Luar biasa. Petik 2. Long Chen menerima cangkir itu dan menyesapnya seteguk. Perasaan menyegarkan menembus sampai ke hatinya. Melihat Long Chen menggunakan cangkir yang sama dengannya, Tang Wan R. memerah. Bukankah itu terlalu intim, tapi melihat dia benar-benar fokus pada rasa, dia menghela nafas lega. Long Chen mengangguk, ini adalah spirit spring extract. Sangat sulit untuk mendapatkannya dan memiliki efek menyegarkan dan menenangkan penemuan. Jika Jade Butterfly Queen Bee Crystal ditambahkan ke mata air ini, efek kristal itu akan meningkat lebih banyak lagi. Kami benar-benar untung kali ini. Petik 2. Jade Butterfly Queen Bee Crystal. Tang Wan R bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Chen tersenyum dan mengeluarkan Queen Bee Crystal seukuran kepalan tangan. Dia menghancurkannya menjadi beberapa bagian di dalam mangkuk. Mencampur mata air dengan itu, aroma manis yang pekat melayang keluar. Menuangkan dua cangkir madu lebah ratu baru ini, dia menyerahkannya kepada mereka berdua. Coba hasil kerjaku. Petik 2. Mereka berdua mengambil cangkir dan menyesapnya dengan ringan. Tapi begitu mereka merasakan rasa manis itu, mereka segera mulai menelannya dengan lahap. Rasa manis yang kuat itu membuat mereka merasa seolah-olah melayang di awan. Mereka juga merasakan kesegaran cerah darinya. Kegembiraan mereka sebelumnya yang mengganggu hati mereka tersapu, meninggalkan mereka dengan hati setenang air. Ini, Tang Wan R melihat cangkir ini, bahkan tidak bisa mengungkapkan perasaannya ke dalam kata-kata. He he, kristal lebah ratu kupu-kupu giok dapat dengan cepat menghilangkan semua pikiran yang mengganggu dan membiarkan Anda memasuki kondisi meditasi. Dengan bantuannya, kecepatan kultivasi kami akan berlipat ganda dengan setengah usaha, Long Chen berkata dengan puas. Tang Wan R dan King Yu bertukar pandang, kaget dan senang. Pada saat inilah sekelompok orang datang dari luar. Bab 176 Balai Penyembuhan Ada lebih dari 20 pria dan wanita yang datang. Di depan adalah seorang wanita berusia 20-an. Dia mengenakan jubah hijau dan memiliki udara yang damai. Long Chen, Tang Wan R, dan King Yu keluar dari gua abadi dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya mengapa begitu banyak orang datang. Wanita di depan itu memandang mereka bertiga dan bertanya, siapa di antara Anda yang merupakan murid inti? Tang Wan R maju selangkah. Saya, petik 2. Wanita itu memeriksanya dan memuji, suster benar-benar luar biasa, kecantikan seperti peri. Lagipula bakatmu juga sangat tinggi. Itu benar-benar membuat orang iri. Petik 2. Saya tidak berani menerima pujian seperti itu. Bolehkah aku bertanya untuk apa saudari di sini? Tanya Tang Wan R. Oh, saya lupa memperkenalkan kami. Kami adalah murid-murid generasi sebelumnya, sesama saudara magang senior dan suster magang Anda. Anda bisa memanggil saya kakak magang kakak Ki Yue. Tapi kami tidak sama dengan murid senior sebelumnya yang Anda temui sebelumnya. Kami semua adalah anggota Healing Hall dan datang untuk memeriksa dan merawat tubuhmu. Ki Yue tersenyum. Sekarang Long Chen mengerti apa maksud elder ketika dia berkata bahwa akan ada orang yang datang untuk membantu menyembuhkan luka mereka. Setelah mengalami pertarungan yang intens, meskipun mereka semua telah mengonsumsi pil obat untuk menekan luka mereka, pemulihan penuh kemungkinan besar akan membutuhkan satu atau dua bulan. Itu adalah pertarungan hidup dan mati yang memaksa semua orang untuk pergi keluar. Beberapa orang bahkan telah menggunakan beberapa teknik penghancuran diri untuk memaksa jalan mereka melalui percobaan terakhir itu. Dapat dikatakan bahwa selain Long Chen, praktis tidak ada orang lain di sini yang tidak terluka. Itu hanya pertanyaan seberapa berat luka itu. Panggil semua orangmu ke sini. Di depan gua abadi Anda ada batu mutiara. Jika Anda hanya menepuknya dengan lembut dan semua orang akan diberitahu, kata Ki Yue. Tang Wan R melihat mutiara batu di samping pintu gua abadi miliknya. Dia dengan lembut menyentuhnya. Mutiara batu itu bergetar sekali dan mulai memancarkan cahaya merah tua. Ketika cahaya memudar, Long Chen melihat gangguan besar di pinggang gunung saat semua orang mulai mendaki ke puncak. Jadi itu sebenarnya sistem komunikasi. Long Chen diam-diam berpikir bahwa jika dia pernah bosan di malam hari dan tidak bisa tidur, bukankah menarik untuk mengetuknya beberapa kali? Setelah semua orang tiba, Tang Wan R menjelaskan kepada semua orang untuk apa para murid senior ini datang ke sini, membuat senang semua orang. Long Chen juga penasaran betapa berguna Healing Hall ini. Itu tidak mungkin sama dengan di ibu kota kekaisaran di mana mereka hanya merasakan denyut nadi Anda dan memberi Anda resep, bukan? Semua orang berbaris dengan benar satu per satu. Petik 2. Orang pertama yang naik adalah murid luar berwajah pucat. Dia telah menerima luka batin yang sangat serius. Meskipun dia telah meminum pil obat, mereka hanya menekan lukanya. Dia akan membutuhkan waktu untuk pulih secara perlahan. Seorang wanita mengulurkan tangan dan meletakkannya di perutnya. Long Chen segera merasakan ki murni yang kuat menyebar. Hati Long Chen bergetar, ki murni itu sepertinya tidak asing baginya. Tiba-tiba dia memikirkannya. Kembali ke ibu kota, ketika cuyau menyebabkan cabang kayu roh bumi itu mekar, bukankah itu aura semacam ini? Wanita itu mengangguk, organ dalammu telah menerima kejutan besar. Sebagian dari mereka bahkan rusak. Anda pasti benar-benar ceroboh. Petik 2 Setelah mengatakan itu, di depan tatapan kagum semua orang, sebatang pohon anggur perlahan merangkak keluar dari telapak tangannya dan melilit orang itu. Ki murni yang kuat memasukkan dirinya ke dalam tubuh orang itu. Wajah pucat orang itu berangsur-angsur pulih. Bahkan kidan darahnya yang rusak pulih dengan cepat. Sungguh teknik yang ajaib. Long Chen tercengang. Dengan kehadiran orang seperti itu, untuk apa mereka membutuhkan pil obat penyembuh. Melihat ekspresi heran mereka, Ki Yue tersenyum, murid Healing Hall kami memiliki esensi roh kayu. Dengan kata lain, kami adalah pembudidaya kayu. Kita bisa menyimpan banyak ki spiritual kayu yang bisa digunakan untuk menyembuhkan orang lain. Tapi itu tidak sehebat yang kalian semua pikirkan. Ki spiritual kami terbatas sehingga kami tidak dapat menyembuhkan orang lain tanpa batas waktu. Adapun efek hebat yang kalian lihat di hadapan kalian, itu karena landasan kultivasi kalian masih rendah sehingga tidak banyak menghabiskan ki spiritual. Petik 2. Baru setelah itu orang-orang mengerti. Tetapi mereka masih sangat terkejut dengan kekuatan ajaib ini. Dunia benar-benar terlalu menakjubkan. Jika mereka tidak datang ke biara suantian, mereka masih tidak akan tahu bahwa ada pembudidaya seperti ini. Terima kasih kakak magang senior atas bantuan Anda. Orang itu membungkuk rendah padanya. Dia sekarang pada dasarnya tidak dapat merasakan ada yang salah dengan tubuhnya. Bahkan kidan darahnya yang hilang dan sebagian besar telah diisi ulang. Itu membuat dia berterima kasih padanya. Saat ini yang lain juga naik satu per satu untuk disembuhkan. Tak perlu dikatakan lagi bahwa teknik penyembuhan semacam ini sangat mistis. Tidak hanya menyembuhkan luka luar dan dalam, tetapi ki spiritual wanita itu memiliki kekuatan pemulihan yang sangat kuat sehingga sebanding dengan obat-obatan roh. Wanita itu menyembuhkan lebih dari sepuluh orang sebelum bertukar dengan orang lain. Orang itu juga menggunakan ki spiritual kayu untuk menyembuhkan orang. Longchen mengira bahwa penyembuhan seperti itu kemungkinan besar menghabiskan banyak ki spiritual, jadi mereka memiliki sekelompok dari mereka datang untuk menyembuhkan mereka semua. Adik magang junior ini, wajahmu pucat sementara ki dan darahmu telah habis. Biarkan saudara magang senior membantu anda. Petik 2 Seorang pria tinggi dan tampan berjalan ke Tang Wan R dengan senyum lembut. Tang Wan R menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Terima kasih kakak magang senior atas niat baik anda, tapi saya ingin meminta kakak magang kakak ki yue untuk membantu menyembuhkan saya. Petik 2 Pria itu berhenti, ekspresi kesal muncul di wajahnya. Ditolak oleh orang lain menyebalkan bagi siapapun, tapi dia tetap tersenyum, itu juga bagus. Teknik penyembuhan saudari magang junior ki yue terkenal sangat baik. Petik 2 Tapi Longchen bisa mendengar bahwa dia tidak memuji ki yue, tetapi menunjukkan bahwa dia adalah senior ki yue. Tang Wan R hanya menganggup dan berjalan ke arah ki yue. Terima kasih atas masalah kakak magang kakak ki yue. Petik 2 Dia telah mengalami dua pertempuran berturut-turut yang menyebabkan dia menghabiskan segalanya. Dia sangat lemah sekarang. Ia juga ingin merasakan kemampuan mistis para pembudidaya kayu. Ki yue tersenyum sedikit dan meletakkan tangannya di bahu Tang Wan R, ki spiritualnya dengan lembut memasuki tubuhnya. Kamu, kamu telah membangkitkan tanda leluhurmu. Ki yue menatapnya dengan kaget. Tang Wan R menganggup, diam-diam menatap Longchen. Alasan utama dia berhasil membangkitkan tanda leluhurnya adalah karena dia. Sebelum datang ke biara, keluarganya telah menjebaknya untuk memasuki, selat putus asa, beberapa kali untuk menekannya. Tapi dia tidak bisa membangkitkan tanda leluhurnya seperti itu. Tapi kemudian untuk membantu Longchen, dia dan Yezikyu sama-sama menghadapi kematian, akhirnya membangkitkan tanda leluhur mereka. Saat itu tak satupun dari mereka yang menyadarinya. Hanya setelah mereka mulai pulih, mereka menyadari bahwa jejak mesin terbang di pembuluh darah mereka menjadi lebih jelas. Itu telah menyebabkan mereka menjadi gila karena kegembiraan. Membangkitkan tanda leluhur berarti jalur kultivasi masa depan mereka akan menjadi jalur yang lebar dan datar. Mereka telah membuka pintu pertama untuk kultivasi masa depan mereka. Adik perempuan benar-benar luar biasa, memuji Ki yue. Ki spiritualnya mulai memancarkan energi kehidupan yang kuat saat mengalir ke tubuhnya, menyebabkan dia merasa sangat nyaman. Tang Wan R bisa merasakan luka dalam di tubuhnya perlahan sembuh. Ki yue spiritual Ki mengalir ke seluruh tubuhnya, menyembuhkan setiap sudut dan celah. Bahkan luka tersembunyi tidak dapat melarikan diri dari ki spiritual yang kuat dan mulai sembuh. Tetapi tidak seperti yang lain, saat dia sedang disembuhkan, semakin banyak luka tersembunyi mulai ditemukan di dalam tubuhnya. Bahkan seseorang yang sekuat ki yue harus melakukan upaya ekstra dan meningkatkan ki spiritualnya. Ketika ki yue mulai menggunakan kekuatan penuhnya, ki spiritualnya yang kuat tumbuh semakin kuat. Lapisan cahaya redup muncul di dua tubuh mereka. Tang Wan R sudah menjadi kecantikan yang mampu menyebabkan kejatuhan sebuah kerajaan. Menambahkan cahaya redup itu, dia benar-benar menjadi perisurgawi. Pria yang menawarkan untuk menyembuhkan Tang Wan R itu dipenuhi dengan pemujaan. Ada sangat sedikit orang yang bisa menahan kecantikannya. Long Chen tanpa sadar merasa jijik saat melihat ekspresi pria itu. Jika Anda menyukai seseorang, Anda harus mengejarnya secara terbuka dan alami. Tapi dia membuat dirinya seolah-olah dia adalah ayam jantan yang sombong, mencoba mengandalkan bulu-bulu cantiknya untuk menarik orang lain. Jika Anda ingin bangga maka tetaplah bangga. Jangan langsung menunjukkan kepala babi busuk begitu orang itu berhenti melihat Anda. Long Chen paling dibenci orang seperti ini. Dan untuk beberapa alasan, ketika dia melihat orang ini, dia merasa suasana hatinya berubah masam. Tapi dia tidak akan dengan bodohnya memprovokasi dia. Bagaimanapun, dia datang untuk menyembuhkan semua orang. Proses penyembuhan luka Tang Wan R sangat lambat. Semua orang pada dasarnya sudah disembuhkan. Bahkan King Yu telah diperiksa, tetapi dia tidak mengalami luka apapun. Ketika seorang wanita datang ke Long Chen untuk menyembuhkannya, Long Chen akan menurun karena dia tahu dia tidak terluka sama sekali. Lebih jauh lagi jika dia membiarkan ki spiritual orang lain memasuki tubuhnya, itu akan mengungkapkan rahasia bahwa dia tidak memiliki akar roh di dantiannya. Dia pasti tidak ingin menjadi seseorang yang digosipkan di belakang punggungnya. Tetapi bahkan sebelum dia bisa menolak, saudara laki-laki magang senior itu menghalangi dia untuk menyembuhkannya. Long Chen terkejut. Kakak magang senior itu hanya dengan dingin melirik Long Chen, tidak menjelaskan apapun. Long Chen penasaran, tapi itu juga baik-baik saja. Sekarang dia tidak perlu menolaknya secara pribadi. Dia mengembalikan fokusnya kembali ke Tang Wan R. Wah! Ki Yue menghela nafas, menggelengkan kepalanya, kamu benar-benar layak menjadi murid inti yang telah membangunkan tanda leluhurmu. Untuk menyembuhkan luka Anda akhirnya menggunakan setengah dari ki spiritual saya. Petik 2 Murid-murid yang datang dengan Ki Yue terkejut. Ki Yue sangat terkenal oleh mereka. Selain kakak laki-laki magang itu, dia adalah yang paling kuat dari semuanya. Tapi murid penyembuhan kondensasi darah telah menggunakan setengah ki spiritualnya. Itu praktis tidak terbayangkan. Mereka semua adalah pembudidaya kayu yang tahu bahwa semakin kuat seseorang, semakin banyak ki spiritual yang dibutuhkan untuk menyembuhkan mereka. Tampaknya gadis seperti pri ini benar-benar ahli yang menakutkan. Kakak senior telah mengalami banyak masalah. Tolong tunggu sebentar. Tang Wan R bisa merasakan seluruh tubuhnya rileks tanpa luka sedikitpun, mengisi dia dengan rasa terima kasih terhadap Ki Yue. Dia berlari kembali ke guanya yang abadi dan keluar dengan secangkir Queen Bee Crystal. Haha, adik junior yang pintar. Terima kasih, oh. Ini madu lebah ratu kupu-kupu giok. Tidak, Queen Bee Honey tidak akan mengkristal. Ini adalah Queen Bee Crystal. Ki Yue terkejut ketika dia mengenali harta karun ini. Tang Wan R tersenyum tipis, keberuntungan adik perempuan adalah baik dan berhasil mendapatkan sepotong melalui keberuntungan. Cepat meminumnya kakak perempuan, itu akan segera mengeras lagi. Petik 2. Mulut Long Chen bergerak-gerak. Dia sekali lagi mengambil barang-barangnya untuk diberikan kepada orang lain. Tapi gadis ini masih baik-baik saja, membuatnya tetap sederhana. Kakak magang junior, aku bisa melihat tubuhmu terluka. Biarkan kakak magang senior memberi Anda pemeriksaan. Anda harus tahu bahwa saya jarang menawarkan layanan penyembuhan saya kepada sembarang orang. Pria itu tersenyum dan berjalan ke Long Chen. Bab 177 bisakah Anda tidak menyembuhkan diri Anda sendiri? Aku tidak membutuhkanmu untuk menyembuhkanku. Saya baik-baik saja. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia segera mengerti bahwa saudara magang senior ini sedang merencanakan sesuatu untuk melawannya. Percayalah pada penglihatan kakak magang kakakmu. Jika saya mengatakan ada yang salah dengan tubuh Anda, pasti ada yang salah. Jangan gagal untuk menghargai kebaikan saya. Aku, lucuan, bukanlah seseorang yang akan sembarangan menyembuhkan siapapun, dengan dingin kata lucuan. Kata-kata lucuan mengejutkan semua orang, terutama orang-orang Tang Wan R. Bukankah ini jelas intimidasi? Awalnya mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih atas semua murid senior yang datang untuk menyembuhkan mereka. Tetapi mendengar ini, mereka tidak lagi merasakan rasa hormat terhadap saudara magang senior, lucuan ini. Kakak-kakak magang lucuan, aku tidak merasakan ada yang salah dengan tubuh junior ini. Sekarang setelah kita menyelesaikan misi kita, kita harus kembali. Jelas Kiyue juga telah melihat melalui niat lucuan. Kiyue memberi lucuan kesempatan untuk mundur. Tapi lucuan menggelengkan kepalanya, kalau bicara tentang pengalaman, aku bergabung dengan sekte sebulan lebih awal darimu. Jadi adik magang-magang, percayalah pada penglihatan kakak magang seniormu. Saya akan dengan baik hati menyembuhkannya. Bagi Anda tidak mempercayai saya benar-benar menyakitkan. Kakak magang junior, ayo. Jangan mempersulit saudara magang senior Anda. Tidak akan baik bagiku untuk memaksa menundukkanmu. Petik 2. Long Chen menarik napas dalam-dalam. Jika dia masih tidak mengerti niat lucuan, dia benar-benar bukan Long Chen. Ini ingin memamerkan kemampuannya di sini, kemungkinan besar untuk mengagumi Tang Wan R, mengambil kembali wajah yang hilang barusan. Jika Anda ingin pamer maka pamer, tetapi bagi Anda untuk menempatkan niat Anda pada saya. Long Chen sudah sangat kesal. Akan lebih baik bagimu untuk tidak memaksaku. Long Chen dengan acuh tak acuh berkata pada lucuan. Orang-orang Tang Wan R semua kaget. Begitu ekspresi Long Chen menjadi seperti ini, itu sering berarti dia benar-benar menjadi marah. Menolak perawatan medis bukanlah hal yang baik. Jika Anda sakit Anda harus dirawat. Jika tidak maka akan sulit mengobatinya di kemudian hari. Lucuan dengan dingin memelototinya. Apakah otak Anda sakit untuk mencoba menunjukkan status senior Anda untuk menarik seorang wanita? Sepertinya Anda tidak hanya sakit jiwa, mata Anda juga pasti sakit. Atau mungkin Anda benar-benar buta. Apakah saya terlihat semudah itu untuk menindas Anda? Long Chen dengan dingin mendengus. Apakah Anda mencoba memprovokasi saya? Ekspresi lucuan tenggelam. Dia mulai mengangkat tangannya. Berhenti. Kiyue hendak keluar untuk menghentikannya, tetapi Tang Wan R menariknya kembali. Biarkan mereka. Petik 2 Untuk beberapa alasan dia juga menganggap lucuan sangat tidak menyenangkan. Meskipun dia adalah murid senior, dia merasa Long Chen tidak akan kalah dengannya. Setidaknya dia tidak akan kalah. Dia mengerti temperamen Long Chen. Orang itu bisa menerima apapun kecuali kerugian. Lebih baik membiarkan dia keluar. Tidak, aku tidak akan memprovokasi orang idiot sepertimu. Long Chen dengan sinis mengoreksi, menggelengkan kepalanya. Satu. Sebuah sulur rotan muncul di tangan lucuan dan dia menyerang Long Chen. Long Chen mencibir dan meraih pokok anggur secara langsung. Lucuan jelas meremehkan kekuatan Long Chen. Long Chen menarik, membawa lucuan terbang ke arahnya. POW. Tangan Long Chen dengan kejam menamparkan wajah lucuan, membuatnya terbang kembali. Orang-orang Tang Wan R masih belum terlalu terkejut. Tapi kelompok Kiyue terperangah, menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya. Dalam kelompok mereka, Kiyue mungkin adalah pemimpin kelompok mereka dan nomor satu dalam hal penyembuhan dan pemulihan. Tetapi dalam hal kekuatan tempur, lucuan lebih unggul. Dan terlepas dari kenyataan bahwa lucuan secara teknis adalah bawahan Kiyue, dia sering mengacaukannya. Kiyue juga tidak punya cara untuk mengatasinya dan dia hanya bisa bertahan. Itu membuatnya sakit kepala terus-menerus, karena prestise sebagai pemimpin tim mereka hanya akan semakin lemah. Untungnya anggota kelompoknya yang lain memiliki pemahaman tentang dia dan sangat mendukungnya. Meskipun tidak ada dari mereka yang menyukai lucuan, dalam hal basis kultivasi dan kekuatan, lucuan adalah yang paling kuat di antara mereka. Tetapi bahkan ahli muskel ribert seperti itu dikirim terbang dengan satu tamparan segera setelah dia menyerang. Lucuan terbang mundur puluhan meter, jatuh dengan menyedihkan di tanah. Ketika dia sekali lagi bangun, ada sidik jari yang sangat jelas di wajahnya. Merasakan rasa sakit yang panas di wajahnya serta melihat ekspresi aneh semua orang, lucuan segera menjadi marah. Berengsek, lucuan meraung dan tombak kayu muncul di tangannya. Meskipun kelihatannya terbuat dari kayu, ada garis-garis yang menutupi seluruh tombak yang melepaskan tekanan yang menakutkan. Aura tajam itu membuat orang menggigil. Itu adalah senjata yang bahkan lebih keras dari baja. Auranya meledak saat dia menikam tombaknya ke Longchen. Qi yang menakutkan bergemuruh, mengguncang gendang telinga orang. Tombak itu menembak langsung ke perut Longchen. Dia sangat kejam, sebenarnya ingin mengambil nyawa Longchen. Selain itu, sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi sebelum tombak itu menusuk Longchen. Longchen. Tang Wan R menjerit kaget, wajahnya pucat. Tapi dia kemudian tiba-tiba menyadari Longchen yang telah ditusuk oleh tombak itu benar-benar menghilang. After image, lucuan segera merasakan firasat buruk. Bang, tangan lain dengan kejam menamparkan wajahnya, energi ledakan sekali lagi membuatnya terbang. Itu adalah sudut dan serangan yang sama persis dengan yang sebelumnya, tapi kali ini jarak dia terbang kembali tidak lagi sama. Dia tidak lagi terbang dalam busur, kali ini dia terlempar ke belakang begitu keras hingga dia terbang dalam garis lurus. Lucuan menabrak dinding batu di belakangnya, menyebabkan ledakan keras yang menyebabkan semua orang merasa ngeri. Tapi dinding batu itu sangat kokoh dan dia hanya menabraknya. Dia memuntahkan darah. Di dalam muntahan itu juga ada sepasang gigi. Melihat masih ada daging di gigi itu, orang-orang menggigil. Semua orang memandang Longchen seolah-olah dia monster. Apakah dia benar-benar murid yang baru diterima? Dia terlalu kuat. Bagaimana ini bisa menjadi pertempuran? Itu lebih seperti memukuli anak kecil. Bos itu perkasa. Teriakan keluar dari kerumunan. Guoran sangat ketakutan saat melihat tombak itu menusuk Longchen. Tapi sekarang dia akhirnya punya kesempatan untuk mendukung Longchen. Wajah lucuan memiliki sidik jari besar lainnya yang berada di sisi lain wajahnya sekarang, praktis simetris. Tapi satu sisi telah membengkak lebih dari yang lain, menyebabkan dia terlihat seperti orang aneh. Bukankah kamu ingin memamerkan kekuatan besar dan keterampilan penyembuhanmu yang luar biasa? Sekarang kamu punya kesempatan, Longchen dengan dingin berkata kepada lucuan. Sekarang dia mengatakan itu, Guoran dan yang lainnya akhirnya mengerti mengapa lucuan memaksa Longchen seperti ini. Jadi dia berencana menggunakan dia untuk menunjukkan kemampuannya sendiri. Kemudian teringat bagaimana dia mengambil tindakan untuk mencoba menyembuhkan luka Tang Wan Er, semua orang akhirnya tiba-tiba menyadari. Jika Anda benar-benar membutuhkan seseorang untuk dijadikan contoh, ada banyak kandidat yang mungkin. Baginya memilih Longchen, apakah dia lelah hidup? Kekuatan tempur konyol Longchen sudah melampaui kelas monster. Bahkan para sesepu itu semua terkejut olehnya. Lebih jauh lagi, dengan hubungan Longchen dan Tang Wan Er, untuk menggunakan Longchen sebagai contoh untuk mendapatkan Tang Wan Er, dia pasti benar-benar memiliki penyakit mental atau buta. Apakah dia tidak melihat seberapa dekat mereka berdua berdiri? Semua orang diam, lucuan sudah benar-benar linglung, baru pulih setelah sekian lama. Kemudian merasakan panas menyakitkan datang dari wajahnya, dia memelototi Longchen, matanya menyemburkan api. Hei, aku menunggumu selamanya. Apakah Anda masih mengadakan pertunjukan atau tidak? Bisakah Anda tidak menyembuhkan diri sendiri? Anda tidak bisa tampil di acara Anda. Kata Longchen tidak sabar. Hundret fintrap. Lucuan meraung. Tiba-tiba tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tangannya di Longchen seperti ratusan ular yang merayap. Itu terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang menyadari apa yang terjadi sebelum Longchen benar-benar terjerat oleh tanaman merambat itu. Dia benar-benar tertangkap dengan hanya kepalanya yang terbuka di bagian atas. Tang Wan Erdan yang lainnya belum pernah melihat teknik yang begitu aneh, menatap kosong ke tangan lucuan. Tanaman merambat itu telah terbang keluar dari daging lucuan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat teknik pembudidaya kayu, jadi mereka semua terkejut. Menggunakan dagingnya sendiri untuk melahirkan tanaman rambat rotan lebih aneh daripada jenis kemampuan lain yang pernah mereka lihat. Tanaman merambat itu keluar dari tubuh lucuan dan dikendalikan olehnya seperti jarinya sendiri. Kemampuan semacam itu telah melampaui harapan siapapun. Sekarang kamu bisa diam, lucuan dengan sinis memelototi Longchen. Tanaman merambat kemudian mulai perlahan-lahan semakin kencang, ingin menghancurkan Longchen di dalamnya. Longchen dengan acuh tak acuh memeriksa tanaman merambat itu. Mengapa saya harus tutup mulut? Bukannya gigiku sudah rontok dan yang tersisa di mulutku hanyalah omong kosong. Petik 2. Semua orang terkejut. Meskipun benar-benar terjebak, Longchen masih bisa mengatakan hal seperti itu. Apakah dia tidak takut membayar atas tindakannya? Tang Wan Er awalnya khawatir ketika dia melihat Longchen terperangkap, tetapi kemudian dia memikirkan sesuatu dan santai, benar-benar tertawa di dalam. Mulutmu benar-benar keras, tapi aku ingin melihat betapa sulitnya nanti. Lucuan mendengus, mendesak tanaman merambatnya untuk mengencangkan hingga batasnya. Tapi ekspresi Longchen masih benar-benar acuh tak acuh hanya dengan sedikit ejekan saat dia melihat lucuan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, bertindak seolah-olah dia hanya menonton pertunjukan monyet. Ekspresi lucuan berangsur-angsur semakin jelek. Sidik jari di wajahnya sekarang menjadi lebih jelas. Hampir mungkin untuk melihat bahkan garis telapak tangannya. Aku tidak percaya aku tidak bisa menghancurkanmu sampai mati. Lucuan meraung dan ki seluruh tubuhnya melonjak keluar. Ki spiritualnya dituangkan ke dalam tanaman merambat itu. Semua orang bisa melihat tanaman merambat itu tumbuh lebih tebal. Tetapi tidak peduli bagaimana dia memperkuat tanaman merambat itu, sepertinya mereka telah mencapai semacam batas dan tidak dapat mengencangkan lebih jauh. Lucuan benar-benar tercengang. Tanaman merambat ini semuanya telah terbentuk dari energi intinya. Ketangguhan mereka bahkan lebih besar dari tali baja. Jangankan daging, bahkan baja pun akan hancur. Tapi ekspresi Longchen benar-benar tenang. Itu berarti tubuh fisik Longchen sudah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Apa kamu sudah selesai bermain? Bisakah Anda mengambil kembali tali kecil Anda yang tidak berguna? Longchen bertanya pada lucuan yang tercengang. Lucuan segera bereaksi dan menyingkirkan ekspresi herannya, dengan dingin mendengus, Apa menurutmu aku tidak berdaya sekarang? Kamu terlalu kekanak-kanakan. Aku akan mencambuk wajahmu menjadi bubur. Petik 2 Pohon anggur lain setebal ibu jari tumbuh dari telapak tangannya. Dia mengangkat pohon anggur itu tinggi-tinggi ke udara seolah-olah itu adalah cambuk dan membantingnya ke wajah Longchen. Bab 178 Biarkan saya mengobati penyakit Anda. Pohon anggur itu berubah menjadi cambuk yang menghantam wajah Longchen. Longchen dengan dingin mendengus, penyakitmu benar-benar terlalu parah. Baik, saya akan membantu Anda mengobatinya. Petik 2 Dia menutup matanya. Ketika dia sekali lagi membukanya, dia menjerit keras. Pil blaze Ledakan Api yang mengerikan melonjak keluar, menelan area puluhan meter di sekitarnya. Suhu yang sangat tinggi itu membakar udara. Ahahaha Ketika nyala api itu muncul, teriakan menyedihkan datang dari lucuan, teriakan yang begitu sedih hingga menyebabkan rambut orang-orang berdiri tegak. Semua orang dari Healing Hall sangat terguncang. Mereka memandang Longchen yang tertutup api dengan teror. Beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Mereka memiliki ketakutan bawaan terhadap api. Itu adalah musuh alami mereka, kutukan mereka. Tang Wan R mengulurkan tangan dan memotong tanaman merambat yang sedang dibakar. Baru kemudian jeritan sengsara lucuan berakhir. Dia tahu tanaman merambat itu terbentuk dari energi inti lucuan. Namun itu tidak sama dengan bila anginnya. Tanaman merambat itu terhubung langsung kepikiran dan jiwa lucuan. Begitulah cara dia bisa mengendalikan mereka dengan gesit. Ketika tanaman merambat itu menerima serangan, jiwanya juga akan mengalami dampak yang sama. Pembudidaya kayu tidak menghususkan diri pada pertempuran, tetapi dalam mendukung. Kekuatan mereka terletak pada energi kehidupan murni mereka yang dapat dengan cepat menyembuhkan luka orang. Jadi meskipun lucuan adalah saudara magang senior, dia sama sekali tidak berada pada level yang sama dengan murid muskelri berti yang berspesialisasi dalam pertempuran. Tetapi lucuan masih berpikir bahkan jika kekuatannya tidak besar, seharusnya tidak ada masalah untuk menekan pemula yang baru saja bergabung dengan sekte itu. Hasilnya tentu saja begini. Karena tanaman merambatnya telah dibungkus terlalu erat dan diikat satu sama lain dalam beberapa lapisan, dia tidak dapat menarik tanaman merambatnya setelah Long Chen melepaskan apinya. Memiliki tanaman merambat yang dibakar oleh nyala api itu membuatnya merasa seolah-olah jiwanya terbakar. Rasa sakit seperti itu adalah sesuatu yang tak tertahankan. Jika Tang Wan Er tidak memotong tanaman merambat itu ketika dia melakukannya dan lucuan terus merasakan sakit karena jiwanya terbakar, jiwanya akan terluka hampir secara permanen. Tang Wan Er tidak ingin melihat Long Chen akhirnya melakukan kejahatan seperti itu. Api yang mengelilingi tubuh Long Chen memudar. Sambil mengangkat bahu, tanaman merambat yang telah melingkar erat di sekitar tubuhnya semuanya telah terbakar menjadi garing dan sekarang runtuh ke tanah. Mengguncang tubuhnya, Long Chen melihat ke arah Ki Yue yang tercengang dan tertawa. Terima kasih banyak si Sher Ki Yue untuk datang ke sini untuk menyembuhkan luka kami. Apakah Anda ingin masuk dan duduk-duduk? Mungkin minum teh. Petik 2. Oh tidak, kami masih perlu kembali dan melaporkan bahwa kami telah menyelesaikan misi kami. Jika saya memiliki kesempatan maka saya akan kembali untuk mengganggu Anda semua. Selamat tinggal. Ki Yue membawa semua orang pergi. Adapun lucuan, wajahnya pucat seperti kertas dan dia sudah benar-benar linglung. Itu karena rasa sakit dari jiwanya. Bocah, lebih baik tunggu aku. Lucuan menggertakan giginya dan memberikan satu teriakan terakhir kepada Long Chen sebelum turun gunung bersama semua orang. Namun dia tidak lagi memiliki sifat suka memerintah seperti sebelumnya. Sekarang dia lebih terlihat seperti anjing liar. Bos, kamu terlalu luar biasa. Guoran berjalan dan memberi Long Chen acungan jempol. Bagaimanapun bos, saya merasa Anda benar-benar menimbulkan masalah sepanjang waktu. Kemanapun Anda pergi, selalu ada orang yang akhirnya tidak menyukai Anda. Petik 2. Tang Wan R tertawa, aku juga berpikiran sama, haha. Petik 2. Melihat semua orang menatapnya dengan aneh, Long Chen merasa sangat malu. Itu tidak masalah. Semua orang bisa bubar sekarang. Menurut penjelasan sesepuh, kami memiliki waktu istirahat tiga hari. Tiga hari kemudian, semua orang ingat untuk melapor ke Alun-Alun Biara. Kami tidak harus berkumpul bersama pada saat itu, pergi saja sendiri dan kamu akan baik-baik saja. Jika Anda tidak dapat menahan diri, Anda dapat menjelajahi lingkungan sekitar, tetapi jangan tersesat. Petik 2. Setelah mengirim semua orang pergi, yang tersisa hanyalah dia, Tang Wan R, dan King Yu. King Yu dengan cemas melihat ke arah Long Chen, Long Chen, jika kamu melanjutkan kamu seperti kamu, itu tidak akan menguntungkan kamu di masa depan. Sedikit menahan diri tidak selalu berarti buruk. Petik 2. King Yu khawatir tentang temperamen Long Chen yang tidak takut pada langit atau bumi. Cepat atau lambat dia akan menabrak paku baja. Bagaimanapun, ada banyak ahli di dalam biara. Saudari King Yu, saya mengerti. Lain kali aku menemui hal seperti itu, aku pasti akan menahan diri, Long Chen berjanji sambil tersenyum. Tapi di dalam hatinya dia berkata, tapi jika aku tidak tahan, jangan salahkan aku. Long Chen juga ingin menjadi sedikit lebih rendah hati, ingin berkultivasi dengan damai. Tapi selalu ada begitu banyak orang bodoh yang dengan bodohnya menemukan masalah untuknya. Dia juga ingin menanggung semuanya dan membiarkannya pergi. Tapi di dalam benaknya ada keinginan lain yang menolak menerima kerugian. Terkadang Long Chen merasa seolah-olah dia memiliki dua diri. Apakah ingatan Dewa Pil menyatu dengannya atau apakah jiwa Dewa Pil telah mengambil alih tubuhnya. Saat dia berkultivasi dalam seni tubuh Hegemon Bintang 9, itu akan menjadi semakin intens. Kehendak itu adalah salah satu yang akan dengan berani menyerang ke depan, tidak melihat ke belakang bahkan dalam kematian. Mengambil situasi sebelumnya sebagai contoh, Long Chen pasti memiliki banyak cara untuk menghindarinya. Mungkin dia bisa mengungkapkan Pil blazenya sendiri sebelumnya untuk menakut-nakuti lucuan. Tapi dia tidak tahu kenapa, tapi dia telah memilih untuk menggunakan metode pertarungan yang paling langsung untuk menyelesaikan ini. Selanjutnya, setelah itu, ada kesenangan tersembunyi di dalam dirinya. Itu menyebabkan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Wan R, kamu harus belajar sedikit dari Long Chen. Lihat, dia mengerti bahwa dia membuat kesalahan dan menerimanya. Tapi lihat dirimu, saya mengatakan beberapa hal dan anda mulai membalas. Kapan anda akan mulai tumbuh sedikit? King Yu menghela nafas dengan cemas. Tang Wan R memandang Long Chen yang sekarang bertingkah seperti anak yang patuh. Kakaknya King Yu jelas telah ditipu oleh itu. Dia dengan kejam memotong Long Chen dengan matanya. Selama beberapa hari berikutnya, Long Chen diseret oleh Tang Wan R ke seluruh gunung mereka. Mereka hanya bisa tinggal di area ini selama ini. Jika mereka pergi dengan gegabu, mungkin itu akan melanggar beberapa aturan acak dari biara yang akan merepotkan. Murid-murid lain juga menjelajahinya. Semua orang sangat ingin tahu tentang setiap pohon dan rumput di sekitar sini. Tang Wan R dan Long Chen sedang berjalan di jalan kecil, melihat bunga langka dan rumput di sekitarnya. Tang Wan R menghela nafas secara emosional, setelah bertahun-tahun mengalami kesulitan, saya akhirnya memasuki biara suantian. Tempat ini benar-benar negeri ajaib. Petik 2 He he, bukan untuk menuangkan air dingin ke atas semangatmu, tapi ini mereka yang memberimu sedikit permen setelah menamparmu. Setelah permen ini, tamparan lain akan segera datang. Kita harus membuat persiapan, kata Long Chen sambil tertawa. Tang Wan R juga tertawa dengan keindahan yang tak terlukiskan. Long Chen, kenapa kamu tidak pernah bertindak seusiamu? Kata-katamu selalu begitu berpengalaman. Petik 2 Long Chen menghela nafas, mungkin karena terinfeksi oleh hantu tua di dalam gua itu. Petik 2 Disposisi saat ini sepenuhnya terkait dengan apa yang dia alami. Dia juga merasa belum berhasil menjalani masa mudanya sendiri sebelum langsung melangkah ke masa dewasa. Dia tidak pernah memiliki kesamaan untuk dibicarakan dengan teman-temannya yang seumuran dengannya. Kadang-kadang bahkan dia akan merasa sangat kesepian di dalam. Jadi itulah mengapa Long Chen biasanya hanya bercanda dengan orang-orang seperti Tang Wan R, jarang mengatakan apa yang sebenarnya dia pikirkan. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki tingkat pemikiran yang sama dengannya. Sekarang setelah kamu menyebutkan, bukankah mayat iblis itu mengatakan kamu telah menipunya? Bagaimana Anda menipu dia? Mengapa dia sangat membencimu? Penasaran bertanya pada Tang Wan R. Untuk menyebabkan jiwa ahli iblis menjadi sangat marah, Long Chen benar-benar mampu. Mungkin mulutnya bahkan bisa membuat marah mayat hidup. Mungkin aku gagal untuk memenuhi cintanya, kata Long Chen dengan ekspresi yang rumit, sepertinya mengingat kenangan cinta. Af, omong kosongmu memuakkan. Petik 2 Tang Wan R memelototinya. Dia bahkan bisa mengatakan hal yang menjijikkan itu dengan lantang. Apa, apa yang kamu pikirkan? Saya mengatakan bahwa ketika dia melihat seorang jenius hebat seperti saya, dia ingin mengambil saya sebagai magang, kata Long Chen dengan nada menghina. Tang Wan R sedikit memerah, tapi dia dengan cepat membalas, ya, aku percaya kalau kamu mengatakannya seperti itu. Petik 2 Oh Sebagian besar dari apa yang Anda lakukan tidak memiliki kebenaran di dalamnya, jadi hantu tua itu pasti memilih orang yang tepat untuk diambil sebagai muridnya, kata Tang Wan R. Long Chen melihat ekspresi tawa di matanya dan segera mengerti dia sedang mengejeknya. Dia ingin membalas, tetapi bahkan setelah jeda yang lama, dia tidak dapat menemukan jalur yang cocok. Apakah dia benar-benar cocok untuk bergabung dengan sekte iblis? Melihat Long Chen hanya menatap kosong padanya, Tang Wan R tertawa. Sepertinya ini adalah pertama kalinya dia mendahului dia dalam hal pertengkaran verbal sejak dia bertemu dengannya. Kembali di keluarga Tang saya, saya adalah orang nomor satu di generasi saya dan memiliki status tertinggi. Jadi semua senior di keluarga saya akan sangat memanjakan saya. Saat itu saya sangat keras kepala dan suka mengganggu. Apa yang kamu bicarakan, bahkan sekarang kamu suka mengganggu, Long Chen menggelengkan kepalanya. Jangan ganggu aku. Petik 2 Tang Wan R memukul Long Chen dengan marah sebelum melanjutkan, Saat aku secara bertahap tumbuh dalam keluargaku, aku mulai menyadari dalam cinta mereka dan memanjakanku, mereka telah memberiku terlalu banyak darah dan keringat. Itu karena mereka berharap suatu hari aku akan menghidupkan kembali tanda leluhur, membangkitkan garis keturunan, dan merevitalisasi keluarga Tang. Sejak saat itu, saya merasakan tekanan besar pada diri saya sendiri. Bahkan tanpa para tetua menyuruh saya, saya akan berkultivasi dengan getir. Setelah saya memasuki alam kondensasi darah, keluarga saya dengan sengaja mengatur pasangan, pembunuh, untuk memaksa saya putus asa, berharap saya bisa menghidupkan kembali tanda leluhur selama momen hidup dan mati. Tapi gagal. Jika pertama kali gagal, kemudian probabilitas menurun lebih banyak lagi. Setelah tujuh kali, saya masih gagal menghidupkan kembali tanda leluhur. Meskipun tidak ada dari mereka yang mengatakan apapun, saya tahu betapa kecewanya mereka. Saya. Tang Wan R tidak dapat melanjutkan lebih jauh, memeluk Long Chen dan menangis. Long Chen terkejut, tidak berani menggerakkan satu otot pun. Merasakan tubuh lembut dan indahnya, mencium aroma samar itu, dia merasa seolah-olah sedang melayang. Setelah menangis sebentar, Tang Wan R akhirnya sadar dan buru-buru melepaskan Long Chen. Dia menoleh dan menyeka air matanya, wajahnya sudah semerah apel, jantungnya berdebar-debar seperti drum. Bab 179 Fraksi Surga Bumi Keduanya terdiam sesaat, suasana di antara mereka menawan sekaligus mencekam. Jantung Tang Wan R berdebar kencang. Kenapa ini begitu banyak bicara biasanya tapi sekarang diam. Kamu, kenapa kamu tidak bicara? Tang Wan R akhirnya menemukan keberanian untuk memecah kesunyian. Tapi dia tidak memiliki keberanian untuk kembali menghadapinya. Saya masih berpikir, kata Long Chen. Tapi begitu dia berkata dia menyesal, ingin menamparkan wajahnya sendiri. Kamu, Tang Wan R memelototinya, air matanya mengalir perlahan. Dia pikir Long Chen sedang mengejeknya. Tidak, aku tidak berniat menertawakanmu. Setiap orang memiliki kepahitan yang ditekan di dalam hati mereka. Tapi setidaknya kamu memiliki masa kecil yang lengkap, kata Long Chen dengan tenang. Dia melihat bahwa ketika dia mengatakan itu, ada sedikit kesedihan di matanya, serta perasaan tersesat. Itu menyebabkan hatinya bergetar. Emosi semacam ini jarang muncul di wajah Long Chen. Tang Wan R menyeka air matanya dan bertanya, Long Chen, bisakah aku mendengar tentang masa lalumu? Tidak, Long Chen menggelengkan kepalanya. Cih, picik, aku sudah memberitahumu tentang aku, jadi kamu harus memberitahuku. Tanya Tang Wan R. Long Chen memutar matanya, bukannya aku memintamu untuk memberitahuku. Petik 2. Walaupun demikian, sejak kamu mendengarnya, kamu harus memberitahuku tentang dirimu juga. Dia berdiri di depan Long Chen, postur tubuhnya mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan dia pergi sebelum memberitahunya. Long Chen tersenyum sedikit dan hatinya menjadi hangat. Terima kasih. Petik 2. Jantung Tang Wan R berdebar kencang saat dia melihat Long Chen menatapnya dengan sangat lembut. Tidak berani bertemu dengan tatapannya, dia bertanya, mengapa kamu berterima kasih padaku. Terima kasih telah memperlakukan saya sebagai teman. Anda meminta ini untuk lebih memahami saya. Baik, saya juga punya beberapa teman di sisi saya. Namun saya harus meninggalkan mereka. Petik 2. Suara tenang Long Chen terdengar berat. Si Feng, Yu yang gemuk, Si Hou, dan semua gambar lainnya muncul di benaknya. Mungkin dia tidak akan pernah bisa memiliki kesempatan lain pada pesta besar dan pesta mabuk lain seperti yang mereka miliki sebelum dia pergi. Mengapa Anda harus meninggalkan mereka? Penasaran bertanya pada Tang Wan R. Ayo ngobrol sambil jalan. Petik 2. Long Chen dan Tang Wan R perlahan berjalan sambil diam-diam menceritakan tentang masa mudanya. Kamu memiliki masa kecil yang lengkap, tapi aku hanya memiliki setengah masa kanak-kanak. Dia bercerita tentang segalanya dari masa kecilnya. Mungkin dia telah menekan emosinya terlalu lama dan akhirnya harus melepaskannya. Dia memberitahunya tentang bagaimana dia terus-menerus diintimidasi, bagaimana dia nyaris lolos dari kematian beberapa kali, menceritakan segalanya padanya, hanya merahasiakan ingatan Dewa Pil. Tang Wan R tidak pernah membayangkan Long Chen mengalami begitu banyak kesengsaraan dan kesakitan. Pantas saja dia selalu merasa kecerdasannya jauh lebih hebat dari yang lain. Itu telah dipaksakan. Jika Long Chen tidak mendapatkan kecerdasan yang melampaui orang lain, dia pasti sudah mati di bawah skema orang lain. Dibandingkan dengan Long Chen, dia memiliki masa muda yang sangat menyenangkan. Saat Long Chen memberitahunya tentang kemalangannya sendiri, dia tidak bisa menahan perasaan malu. Seolah-olah seorang kaisar mengeluh kepada pengemis tentang bagaimana dagingnya tidak terasa enak dan tidak cukup halus untuknya. Long Chen, apakah kamu tidak merasa bersalah karena harus mengalami begitu banyak? Tanya Tang Wan R. Tentu saja saya merasa dia niaya. Tapi aku belum menemukan bahu yang cocok untuk menangis. Long Chen melirik bahu Tang Wan R. Dia melompat, buru-buru mundur selangkah, dengan hati-hati berkata, jangan main-main. Petik dua. Bagaimana bisa dipusingkan? Bukankah kamu menangis saat memelukku barusan? Sekarang itu harus diubah. Petik dua. Wajah Tang Wan R langsung memerah. Dia mengelak berkata, itu tidak sama. Aku seorang wanita. Petik dua. Long Chen bergumam, kecil, sebelum menemukan batu besar yang bersih untuk diduduki. Melihat kekejauhan, siapa yang tahu apa yang dia pikirkan. Melihat Long Chen tidak secara paksa mengeluh tentang itu, Tang Wan R santai. Dia juga duduk di sebelah Long Chen. Sekarang setelah kamu bergabung dengan biara, apa rencanamu? Dia bertanya. Makan banyak, banyak minum, banyak bermain, dan jadilah yang benar-benar baru dan lebih baik, kata Long Chen sambil tertawa. Af, aku serius di sini. Tang Wan R menegur. Seperti yang Anda katakan, kenyamanan damai kami hanya sementara. Persaingan yang kejam akan dimulai lagi. Petik dua. Persaingan macam apa? Tanya Long Chen. Itu masih belum diketahui. Untuk setiap generasi mereka memiliki persaingan yang agak berbeda. Tapi itu akan selalu sangat intens. Kita harus membuat persiapan sendiri. Kalau tidak, jika kita tidak bisa mengambil sumber daya yang cukup, kekuatan faksi kita akan tertinggal jauh di belakang faksi lain, kata Tang Wan R dengan cemas. Tidak mungkinkan. Dengan kami berdua di sini, dapat dikatakan bahwa kami adalah yang terkuat dari kelima faksi. Bagaimana kita bisa tertinggal? Tanya Long Chen. Tang Wan R menjelaskan, Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda begitu kuat, saya dapat menebak itu pasti ada hubungannya dengan teknik kultifasi Anda. Semakin kuat metode kultifasinya, semakin lambat Anda akan naik level. Aku sudah mengenalmu selama ini, tapi kamu masih belum menerobos ke alam kondensasi darah yang terlambat. Itu mengatakan segalanya. Kita semua pada dasarnya berada di puncak kondensasi darah. Kami hanya menunggu hadiah percobaan untuk menggunakan darah esensi 10 ribu binatang untuk kondensasi darah akhir kami. Kemudian kita semua akan langsung maju ke ranah muskel ribert. Pada saat itu, superioritas Anda akan hilang sama sekali. Petik 2. Baru sekarang Long Chen menyadari masalah itu. Saat ini di antara kelompok jenius ini, dia bisa dianggap sebagai hegemon. Tapi begitu semua orang memasuki alam muskel ribert, apalagi para jenius kelas monster, bahkan murid-murid batin biasa itu tidak akan kalah dengannya dalam kekuatan tempur. Selain itu, tidak hanya ada lima faksi baru di biara. Petik 2. Oh, biara Suantian tidak sama dengan sekte lainnya. Pilihan murid mereka dibagi di berbagai bidang. Mereka terpecah di wilayah timur, barat, selatan, utara, dan tengah. Kami berada di area tengah. Kami masih belum tahu berapa banyak murid inti yang akan datang dari empat area lainnya. Jadi persaingannya pasti akan sangat ketat, jelas Tang Wan R. Kali ini dia benar-benar membuat Long Chen ketakutan. 30 ribu orang yang dia lihat di awal persidangan saja sudah cukup mengejutkan. Dia benar-benar tidak akan pernah menyangka bahwa ada lima tempat seperti itu yang menjalani persidangan pada saat yang bersamaan. Lingkup kekuatan biara Suantian terlalu besar. Jadi, Anda secara khusus harus berkultivasi secepat mungkin. Jika tidak, superioritas Anda akan segera hilang. Untungnya, sekarang aku dan saudari Zikiu telah menghidupkan kembali tanda leluhur kami. Kekuatan garis keturunan kami mulai bangkit. Kekuatan mesin terbang dalam garis keturunan kita menjadi lebih kuat setiap hari. Jadi Lei Qianxiang dan yang lainnya tidak berada di level yang sama dengan kita lagi. Tetapi jika mereka memiliki terlalu banyak orang yang bekerja bersama, kami tetap tidak akan bisa mengalahkan mereka sendirian. Situasinya tidak terlalu optimis, kata Tang Wan R. Long Chen menghela nafas pahit. Dia juga ingin berkultivasi sedikit lebih cepat, tetapi ketika basis kultivasinya meningkat dan tubuh fisiknya semakin abu-abu, kecepatan dia maju menjadi semakin lambat. Sudah sebulan, tetapi esensi darahnya belum sepenuhnya mencapai kejenuhan. Dia tidak punya cara untuk menjalani pemurnian darah berikutnya dan memasuki panggung surga ketujuh. Dia ingat betapa sulitnya baginya untuk menerobos dalam ranah kondensasi Qi. Sekarang segera setelah dia mencapai ranah kondensasi darah pertengahan, kecepatannya telah sangat melambat. Long Chen memiliki firasat bahwa kesulitan dalam menerobos ke muskel riber tidak akan kurang dari saat dia menerobos ke kondensasi darah. Tapi dia juga tidak berdaya tentang itu. Teknik yang dikenal sebagai seni tubuh hegemon bintang 9 sangat luar biasa. Dia hanya melihat puncak gunung es. Dia tidak tahu bagaimana meningkatkan kecepatan kultivasinya. Menurut perkiraan Long Chen, jika dia bisa memadatkan bintang kedua, bintang aliot, maka dengan superposisi kedua bintang, akan memungkinkan untuk meningkatkan kecepatan kultivasinya. Tetapi untuk memadatkan aliot star mengharuskannya untuk menyempurnakan pil aliot. Dia belum mengumpulkan banyak pil obat yang dibutuhkan dari pil aliot. Dia hanya bisa mengambilnya selangkah demi selangkah. Tapi Long Chen belum terlalu khawatir tentang itu. Itu karena dia masih punya kartu truf. Itu adalah flem salamanders neidan yang dia temukan dalam perjalanan kemari. Selama dia menyerap flem salamanders neidan, dia akan bisa menggunakan keberadaan yang menduduki peringkat 97 pada peringkat api binatang. Jika Long Chen bisa mengendalikan api binatang itu, maka dengan kekuatan spiritualnya yang kuat, kekuatan tempurnya akan sekali lagi mencapai tingkat yang baru. Untuk saat ini, dia harus mengesampingkan masalah melihat Chuyao. Lebih mendesak baginya untuk segera meningkatkan kekuatannya. Dalam benak Long Chen, ada dua hal yang perlu dia lakukan. Pertama adalah mengumpulkan bahan untuk menyerap neidan. Itu sedikit lebih sederhana. Dia sangat yakin bahan-bahan itu bisa dikumpulkan di dalam biara. Tetapi hal lain yang perlu dia lakukan adalah mengumpulkan bahan obat yang dibutuhkan untuk pil aliot. Itu lebih sulit, tetapi itu juga mutlak diperlukan. Dia harus mengumpulkan sebanyak yang dia bisa. Masalah utama yang menyebabkan kepanikan Long Chen adalah bahwa untuk memadatkan bintang aliot, dia akan membutuhkan pil aliot dalam jumlah besar. Satu atau dua pil sama sekali bukan apa-apa, sama sekali tidak dapat memadatkannya sepenuhnya. Memikirkan kembali bagaimana dia telah menggunakan lebih dari seribu pil fengfu untuk bintang fengfu pertama, dia tahu dia akan membutuhkan pil aliot dalam jumlah yang sesuai. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Dengan saya dan saudari Zikiyu di sini, tidak akan ada masalah untuk waktu yang singkat. Jadi kamu juga tidak perlu merasakan tekanan sebanyak itu, kibur Tang Wan R ketika dia melihat Long Chen hanya merenung dan bergumam pada dirinya sendiri. Di saat yang sama, dia juga merasa sedikit malu. Dia adalah kepala faksi mereka, tapi dia telah memberikan tekanan padanya. Dia tidak bisa mengalihkan tanggung jawab dan tugas seperti itu. Awalnya tekanan itu seharusnya menjadi miliknya, tetapi dia memiliki kepercayaan dan ketergantungan pada Long Chen yang bahkan dia tidak sepenuhnya mengerti. Jadi dia berharap Long Chen bisa membantunya. Benar, nama apa yang harus kita sebut faksi kita? Tang Wan R dengan sengaja mengubah topik pembicaraan. Gerbang Puncak Tang. Tidak, nama itu terlalu tidak terkendali. Dan gerbang Tang terdengar seperti milik keluargaku. Sesuatu yang lain. Tang Wan R menggelengkan kepalanya, jelas tidak menyukai nama Flamboyan itu. Grup Naga Hitam. Long Chen memberi saran lain. Tidak, itu membuat kami terdengar seperti sekelompok huligan. Itu tidak cukup elegan. Petik 2. Kalau begitu, sebut saja itu kelompok Naga Hitam Tang Puncak. Petik 2. Af. Ini bukan lelucon. Bersikaplah lebih serius. Mengapa Tang Wan R bahkan mengkhawatirkan dia merasa terlalu tertekan. Ini pada dasarnya bahkan tidak tahu apa artinya merasakan tekanan. Keduanya berdiskusi sebentar, akhirnya muncul dengan nama yang mendominasi dan bergema tepat sebelum matahari terbenam, Fraksi Surga Bumi. Dengan demikian Tang Wan R menjadi pemimpin Fraksi Surga Bumi. Belum ada yang tahu bahwa sejak hari itu, Fraksi Surga Bumi akan menjadi nama yang selamanya diingat dalam sejarah Biara Suantian. Bab 180 Darah Esensi 10.000 Binatang Waktu tiga hari berlalu dengan cepat. Pada saat hari ketiga berakhir, semangat semua orang telah pulih. Setelah pengalaman hidup dan mati itu, setelah pelampiasan darah dan api, kecemerlangan dalam kelompok murid yang manja ini akhirnya mulai berkembang. Meskipun mereka tidak bisa dikatakan telah menghunus udara tajam mereka, setidaknya mereka bukan lagi sekelompok sampah. Mereka sudah memiliki embryo para ahli. Ribuan murid berkumpul di Alun-Alun Suantian. Alun-Alun besar yang lebarnya ratusan mil ini ramai dengan kebisingan. Di tengah Alun-Alun ada patung besar setinggi ratusan meter. Patung itu adalah seorang pria dengan pedang panjang di tangannya. Dia menunjuk ke langit dengan keinginan yang ingin menghancurkan dunia. Patung itu dikatakan sebagai pendiri leluhur sekte Suantian Dao. Namun patung ini sepertinya sudah ada di sini bahkan sebelum Biara Suantian didirikan. Setelah erosi waktu, itu sudah agak rusak. Tapi kemauan menghina itu tidak berubah sedikitpun. Di bawah patung besar itu ada ratusan murid berjubah hijau yang sangat sibuk. Ada pria dan wanita di antara mereka, tetapi mayoritas adalah wanita. Mereka saat ini dengan gugup menancapkan beberapa jarum suntik kecil kepelukan para murid. Setelah mengambil setetes darah dan memasukkannya ke dalam wadah logam, mereka juga mencatat nama, jenis kelamin, usia, dan informasi lain tentang murid tersebut. Di pinggir alun-alun ada dua pemuda duduk di bawah pohon besar. Salah satunya sedang menyipitkan mata ke patung itu. Setelah menatap beberapa saat, dia bertanya kepada yang lain, Guoran, apakah kamu yakin kita harus naik yang terakhir? Guoran dengan percaya diri berkata, Percayalah padaku bos, menurut informasiku, orang-orang yang mengumpulkan darah itu adalah pemula yang baru saja bergabung dengan sekte ini. Membiarkan mereka mengumpulkan darah adalah ujian bagi mereka. Pada awalnya mereka semua akan menyodok Anda beberapa kali dengan jarum tersebut sebelum akhirnya mendapatkan setetes darah esensi. Jika kamu tidak percaya padaku, lihat saja betapa gugupnya mereka. Bahkan tangan mereka gemetar. Percayalah bos, saya tidak mungkin salah. Petik 2 Longchen benar-benar melihat orang-orang itu sangat gugup. Tapi bukankah itu hanya untuk mengeluarkan setetes darah? Mereka tidak perlu menjadi seperti ini. Namun, untuk memberikan wajah Guoran, Longchen tidak mengatakan apapun. Keduanya hanya menatap patung itu. Dia tidak tahu kenapa, tapi melihat patung ini, rasanya patung ini seperti hidup. Meskipun pemikiran seperti itu menggelikan, dia yakin dia merasakannya. Perasaan itu sangat misterius. Oke bos, sudah waktunya. Hampir semua orang pergi, jadi kita bisa pergi sekarang juga. Petik 2 Waktu telah berlalu tanpa dia sadari saat dia menatap patung itu. Hampir semua orang telah selesai. Longchen mengangguk. Sebelumnya ada banyak orang, termasuk Lei Qianxiang dan Qixin. Dia juga melihat beberapa orang yang sangat berkuasa. Dia telah menyetujui saran Guoran juga karena dia tidak ingin bertemu dengan orang-orang itu. Begitu mereka melihat Longchen, mereka akan mulai mencibir dan menggonggong liar seperti anjing. Longchen merasa tidak perlu mempermalukan dirinya sendiri dengan bertukar penghinaan dengan mereka. Dia tidak ingin diejek oleh orang-orang dari empat wilayah lainnya. Tetapi dia diam-diam mengamati bahwa memang ada banyak tokoh kuat yang muncul. Aura mereka sangat mengejutkan, sama sekali tidak kalah dengan Lei Qianxiang dan mereka. Baru saja Lei Qianxiang hampir bertengkar dengan murid inti lainnya. Keduanya sangat sombong dan meremehkan yang lain. Menciptakan percikan api. Tapi sayangnya, saat percikan api itu akan meledak, mereka diusir oleh murid senior yang bertanggung jawab atas tempat ini. Murid-murid itu sebenarnya akrab dengan Longchen. Salah satunya adalah saudara magang senior yang serius, Wan yang dia lihat di awal. Guoran dan Longchen berjalan sekarang setelah semua orang pergi, jadi saudara magang senior Wan kebetulan melihat Longchen. Dia mengangguk padanya, tidak buruk. Saya mendengar semuanya tentang apa yang terjadi dalam persidangan. Petik 2 He he, bukankah pada akhirnya aku gagal? Jangan menggoda murid junior seperti ini. Maaf kami datang terlambat. Inspeksi belum selesai, kan? Longchen tertawa. Naluri Longchen memberitahunya bahwa saudara magang senior Wan adalah orang kuno yang tidak akan dengan santai menertawakan orang lain. Orang seperti itu sangat jujur, menyebabkan orang lain dengan mudah memberikan pendapat yang baik tentangnya. Kamu belum terlambat, saya masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan jadi saya akan pergi. Magang senior saudara Wan berbalik dan pergi, tapi sebelum dia melakukannya, cahaya aneh melintas di matanya. Longchen segera merasakan ada sesuatu yang salah. Melihat ke tempat untuk mendaftar, dia melihat ada lebih dari selusin gadis yang merah karena dimarahi oleh kakak perempuan magang senior mereka. Dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Salah satu orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran hanya bermain-main dengan kuasnya dengan membosankan. Maaf merepotkanmu, tapi kami datang terlambat. Bisakah kita tetap mendaftar, dengan sopan kata Guo Ran. Orang itu menoleh untuk melihat Longchen dan Guo Ran, ekspresinya dipenuhi dengan kegembiraan, tampak seolah-olah mereka baru saja menyelamatkan nyawanya. Dia dengan bersemangat memanggil orang-orang di belakangnya, kalian yang belum menyelesaikan persidangan, cepat datang. Ada dua orang lagi di sini. Petik 2 Para gadis yang dengan putus asa dimarahi segera menjadi seperti mereka telah mendengar suara surga dan berbalik untuk menatap Longchen dan Guo Ran. Keduanya ketakutan. Mereka tampak seperti serigala lapar yang memandangi dua ekor domba. Seperempat jam kemudian, baik Guo Ran dan Longchen dengan putus asa meninggalkan alun-alun, seluruh lengan atas mereka terasa seperti disengat lebah. Selama bertahun-tahun, Longchen tidak pernah digunakan sebagai objek percobaan untuk digunakan oleh orang lain. Tapi di depan para suster junior yang cantik dan menyedihkan itu, bagaimana dia bisa tega menolak? Orang yang bertanggung jawab atas persidangan itu mengatakan bahwa jika teknik para gadis itu tidak memuaskan, mereka akan dipaksa pergi. Akibatnya, para suster itu praktis memohon bantuan mereka. Guo Ran dan Longchen telah menyerah kepada mereka, mengakibatkan akhir yang menyedihkan ini. Guo Ran, ini adalah rencanamu. Longchen menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk menahan rasa jijik dari suaranya. Namun dia menemukan dia benar-benar tidak dapat melakukan itu. Tentang itu, bos, itu pasti hanya pengecualian. Lain kali itu tidak akan terjadi lagi. Guo Ran juga tertekan. Tidak ada yang menyangka situasinya akan berakhir seperti ini. Biara suantian sangat besar, jadi berjalan mundur ke waktu yang lama. Hanya untuk pergi dari alun-alun ke gunung mereka membutuhkan waktu dua jam penuh. Pada saat mereka kembali, semua orang sudah berkumpul. Tang Wan R memelototi mereka berdua dengan marah, apa yang kalian berdua lakukan? Cepatlah, hadiahnya sudah dibagikan. Petik dua. Baru saat itulah Longchen menyadari ada kendi kecil di depan semua orang. Kendi itu mirip dengan kendi anggur, tapi dia bertanya-tanya apa yang ada di dalamnya. Guo Ran diberi kendi, tetapi untuk porsi Longchen, Tang Wan R tidak memberikannya. Di dalam kendi ada darah esensi 10.000 binatang. Serap darah esensi di dalam dan energi darah tubuh Anda akan naik ke puncak, memberi Anda peluang tinggi untuk kemajuan tanpa celah. Petik dua. Semua orang dengan bersemangat memeriksa cairan di dalam kendi. Kebanyakan dari mereka tahu dengan jelas apa itu. Itu dengan pahit menjaga basis kultivasi mereka dalam ranah kondensasi darah semua untuk hari ini, semua untuk darah esensi 10.000 binatang ini. Kualitas kemajuan dibagi menjadi cacat, tidak sempurna, tanpa cacat, dan sempurna. Di dunia sekuler, hampir semua kemajuan memiliki kelemahan. Kemajuan seperti itu akan memiliki efek destabilisasi pada fondasi seseorang, menjadi penghalang besar dalam kultivasi seseorang di masa depan. Tapi tidak ada jalan lain. Kebanyakan seniman bela diri tidak memiliki sumber daya yang kuat yang dibutuhkan untuk membangun fondasi yang kokoh. Itu adalah takdir yang sangat sulit untuk diubah. Tingkat berikutnya tidak sempurna, yang biasanya merupakan tingkat tertinggi yang dapat dicapai oleh murid keluarga paling kuat. Ini akan meninggalkan sedikit ketidaksempurnaan pada fondasi saat maju. Itu pasti akan berdampak pada kultivasi masa depan mereka, tapi itu jauh lebih sedikit daripada dampak kemajuan yang cacat. Tingkat ketiga tanpa cacat, sesuatu yang diimpikan oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya untuk didapatkan. Jika mereka bisa mencapai tanda itu, maka dampak yang ditinggalkan oleh kemajuan mereka pada dasarnya bukanlah apa-apa. Adapun tingkat terakhir, itu disebut sempurna. Itu bahkan lebih sempurna daripada sempurna, tingkat kemajuan yang tidak bisa diharapkan. Bahkan jenius kelas monster perlu mengandalkan keberuntungan dan kesempatan untuk itu. Dan kebanyakan orang bahkan tidak akan mencoba untuk tingkat yang boros seperti itu. Di mata mereka, kemajuan tanpa celah sudah sempurna. Kemajuan seperti itu akan memberi satu harapan untuk mencapai siantian suatu hari nanti, bahkan jika harapan itu sangat jauh. Murid luar dapat menggunakan medali mereka untuk ditukar dengan satu batu roh dan 500 poin dari pavilion suantian. Murid luar dapat menerima dua batu roh dan 2.000 poin. Ini diberikan sebulan sekali sebagai jatah gaji Anda. Adapun bagaimana menggunakan batu dan poin roh Anda, Anda semua dapat kembali ke tempat tinggal Anda sendiri. Kamar setiap orang memiliki dinding yang memiliki penjelasan untuk itu. Setelah Anda semua kembali, perhatikan baik-baik. Ingat, waktu sedang mendesak. Saat Anda kembali, segera buat terobosan Anda. Kompetisi besar lainnya akan segera dimulai, Tang Wan R dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Sister Wan R, kompetisi macam apa ini? Tanya seorang gadis dengan rasa ingin tahu. Tang Wan R tersenyum tipis, aku tidak bisa memberitahumu untuk saat ini. Tetapi yang perlu Anda ketahui adalah bahwa semakin kuat setiap orang, semakin banyak manfaat dan sumber daya yang dapat kita peroleh. Di sisi lain, jika kita terlalu lemah, kita hanya akan diganggu di dalam biara. Jadi kita harus bekerja keras untuk menjadi kuat. Petik 2 Setelah semua orang kembali ke gua abadi mereka untuk dibudidayakan dan tidak ada orang lain di sekitarnya, Tang Wan R menoleh ke Longchen. Kenapa apa yang saya katakan tampaknya tidak menginspirasi mereka sebanyak yang Anda katakan saat itu? Tang Wan R masih ingat bagaimana Longchen baru saja mengatakan beberapa hal acak untuk memecat semua orang. Bahkan ketakutan akan kematian di hati mereka telah diatasi. Dia berharap untuk meningkatkan moral semua orang kali ini, tapi dia tidak pernah bisa mempelajarinya. Di dalam dia mendesah dengan sedih. Longchen tertawa, itu karena kulitmu tidak cukup tebal. Anda harus minum cukup sehingga Anda bahkan tidak mengenali keluarga Anda sendiri dan membual tanpa malu-malu bahkan Anda tidak bisa mempercayai kata-kata Anda sendiri. Ah, anak muda memang perlu lebih banyak berlatih. Petik 2. Tang Wan R memutar matanya ke arahnya dan mengejek, teruslah tertawa. Jika Anda tidak ingin darah esensi 10 ribu binatang kelas atas, teruslah tertawa di sana. Aku akan pulang. Petik 2. Tang Wan R berjalan kembali ke guanya yang abadi. King Yu berada di samping menutupi tawanya. Longchen menatap kosong. Darah esensi 10 ribu binatang kelas atas. Baru kemudian dia bereaksi dan buru-buru mengikutinya. Terima kasih. 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 Terima kasih.